Bah, kalau anakmu dibunuh orang lain, apakah kamu masih akan berkata seperti itu? Jika kamu tidak minggir, jangan salahkan keluarga Duan Muku karena berselisih dengan keluarga namangmu. Duan Mu Zhao berkata dengan nada tergesa-gesa. Meskipun tubuh binatang buas ganas Feng si telah hancur di arena, jiwa Duan Mu Yun, yang telah menyatu dengan roh pedang, masih bertahan dengan kuat dan melakukan perlawanan terakhir. Alasan mengapa Duan Mu Zhao begitu cemas adalah karena dia ingin melindungi jiwa Duan Mu Yun. Selama jiwa masih ada, masih ada kesempatan untuk merebut tubuh dan berkultivasi kembali. Begitu jiwa itu hilang, ia akan benar-benar berubah menjadi abu. Jika bukan karena fakta bahwa Namong Ting adalah penguasa kota-kota Namong, Duan Mu Zhao mungkin tidak akan mengatakan apapun dan langsung menerobos masuk. Saudara Duan Mu, mohon berpikir dua kali sebelum bertindak. Jawab Namong Ting. Ibu asteris keparat. Duan Mu Zhao mengutup dan melepaskan sejumlah besar jimat di sekujur tubuhnya. Sosoknya langsung terbelah menjadi delapan dan menjadi delapan jimat di sekujur tubuhnya. Ada jimat yang melingkari dada dan punggungnya. Delapan segel tubuh emas tandus. Namong Ting segera mengenali teknik Duan Mu Zhao. Ekspresinya sedikit berubah dan dia segera mengeluarkan tombak ilahi sombongnya. Itu melayang di kehampaan di depannya dan melepaskan sejumlah besar cahaya tombak. Ini memulai pertarungan sengit dengan delapan tubuh jimat Duan Mu Zhao. Saat ini, Sue Linglong sudah menyusul. Namun, dia tidak ikut campur. Sebaliknya, dia menyaksikan pertempuran dari samping dan siap melakukan intervensi kapan saja. Kekuatan Namong Ting awalnya lebih kuat dari Duan Mu Zhao. Meskipun Duan Mu Zhao sangat marah dan kekuatan serangannya meningkat pesat, masih sulit untuk menekan serangan Namong Ting. Duan Mu Zhao menggunakan segel tubuh emas delapan tandus yang paling kuat, sementara Namong Ting menggunakan seni tombak kejam langit yang paling ia kuasai. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan yang terkuat. Dalam kurun waktu singkat, kedua kubu sudah puluhan kali bentrok hingga membuat penonton di sekitarnya menyaksikan pertarungan yang semakin intens. Lihat, api jiwa Duan Mu Yun akan segera padam. Pada saat ini, suara seorang kultifator abadi terdengar, menyebabkan ekspresi Duan Mu Zhao tiba-tiba berubah. Dia sejenak teralihkan perhatiannya, membiarkan Namong Ting mengambil kesempatan untuk mengendalikan cahaya tombak-tombak Dewa Tirani. Pada saat yang sama, dia mengirim delapan tubuh jimat Duan Mu Zhao terbang. Delapan badan jimat bergabung menjadi satu. Wajah Duan Mu Zhao pucat dan terlihat jelas dia menderita luka serius. Namun, dia tidak peduli dengan lukanya dan melihat ke arah arena. Di arena, api roh Duan Mu Yun, yang telah berjuang keras, sekarang menjadi sangat lemah. Dia saat ini terjebak di tengah oleh Bright Serenade Tracer Mirror milik Luoping. Bright Serenade Tracer Mirror mengandung kekuatan Yin dan Yang yang kuat. Itu dengan kuat menekan kekuatan api jiwa Duan Mu Yun dan dengan cepat mendekat. Melihat kedua permukaan cermin harta karun tenang cerah akan menyatu, wajah Duan Mu Zhao menunjukkan ekspresi kengganan dan rasa sakit. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan terbang lagi, ingin menyerbu ke arena. Ketika Namong Ting dan Sui Linglong melihat ini, keduanya berdiri di depan Duan Mu Zhao dan melepaskan kekuatan yang kuat untuk menghentikan tindakan Duan Mu Zhao. Meskipun Duan Mu Zhao mencoba yang terbaik, dia tidak mampu menembus penghalang mereka berdua. Dia hanya bisa menyaksikan cermin harta karun tenang cerah menyatu dan melahap api jiwa Duan Mu Yun sepenuhnya. Yun! Duan Mu Zhao berteriak sekuat tenaga. Seorang ahli Golden Immortal Level 9 benar-benar menitikkan air mata di depan semua orang, menyebabkan penonton di sekitarnya menghela nafas. Setelah beberapa saat, Duan Mu Zhao mengendalikan emosinya dan memandang Namong Ting dan Sui Linglong dengan kebencian. Namong Ting, Sui Linglong, kamu membuatku kehilangan puteraku hari ini. Aku akan mengingat dendam ini. Tunggu saja. Duan Mu Zhao berkata dengan dingin sebelum terbang menjauh. Ketika putra kesepuluhnya, Duan Mu Chen, melihat ini, wajahnya dipenuhi kebencian saat dia segera pergi bersama keluarga Duan Mu. Kongpei, mari kita tunggu dan lihat. Setelah Jian Hong mengatakan itu, dia berteleportasi menjauh dari kota Namong. Setelah itu, penonton pun pergi. Saudara Luo, kamu tidak mengecewakan kami. Kamu berhasil membunuh Duan Mu Yun. Setelah penghalang pertahanan arena dihilangkan, Jin Nan dan yang lainnya pergi. Jin Nan yang pertama berbicara. Of. Pada saat ini, Luo Ping tiba-tiba mengeluarkan banyak darah. Wajahnya menjadi pucat dan napasnya menjadi kacau. Saudara Luo, kamu baik-baik saja. Semua orang mulai bertanya, suara mereka dipenuhi kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku sudah menghabiskan banyak kekuatanku dan kiserta darahku berantakan. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Kata Luo Ping. Faktanya, alasan kenapa dia seperti ini adalah karena dia telah menggunakan terlalu banyak esensi primordial navel. Di satu sisi, dia telah menggunakan banyak kekuatannya. Di sisi lain, hal itu menyebabkan tubuh fisiknya menanggung terlalu banyak beban, menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Namun, dibandingkan membunuh Duan Muyun, luka yang dideritanya bukanlah apa-apa. Dia hanya perlu mengatur pernafasannya dan dia akan baik-baik saja. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Ayo cepat kembali ke sekte. Desak Jiao King Yun. Baiklah, tapi. Saat Luo Ping berbicara, dia melihat ke arah Sue Linglong dan Namong Ting, serta Penatua Kongpei yang berada di kejauhan. Ayo kembali dulu, pemulihanmu lebih penting. Sue Linglong tahu bahwa Luo Ping ingin berterima kasih kepada mereka. Oleh karena itu, dia berbicara tanpa ragu-ragu. Kemudian, semua orang meninggalkan tempat itu pada waktu yang sama dan bergegas kembali ke Linglong di Fine Sek. Bahkan Namong Ting dan Penatua Kongpei tidak terkecuali. Setelah Luo Ping kembali ke sekte tersebut, dia segera kembali ke puncak Singhe untuk memulihkan luka-lukanya. Karena luka dalam yang tidak ringan, ia harus berkultivasi selama dua jam untuk pulih sepenuhnya. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Luo Ping pergi ke sembilan puncak pencerahan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Master Sekte Sue Linglong. Namong Ting, dan Penatua Kongpei. Sue Linglong dan dua lainnya sangat puas dengan pertarungan Luo Ping kali ini. Mereka sangat tertarik dengan kekuatan Yin dan Yang yang ditampilkannya. Saat mereka ditanyai, Luo Ping tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu mereka bahwa dia telah memperoleh warisan penguasa manusia Jiang Zeng. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Anda dan penguasa abadi Jiang Zeng berasal dari dunia spasial yang sama. Wajar jika Anda mendapatkan warisannya. Meskipun penguasa abadi Jiang Zeng naik ke wilayah abadi lebih lambat dariku, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada milikku. Dia telah melewati kesengsaraan abadi sejak lama dan naik ke wilayah suci. Penguasa abadi Jiang Zeng hanya berkultivasi selama lebih dari 10 juta tahun di wilayah abadi. Meskipun itu adalah waktu yang sangat singkat, dia menciptakan legendanya sendiri. Meskipun dia naik ke wilayah suci, dia meninggalkan keluarga kelas 1 seperti klan Jiang. Dia bahkan meninggalkan seorang putra yang juga seorang penguasa abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak kultivator abadi. Luoping, karena kamu cukup beruntung mendapatkan warisan immortal sovereign Jiang Zeng, aku yakin dengan bakat kultivasi dan keberuntunganmu, kamu pasti bisa menempuh jalur legendaris yang sama dengan immortal sovereign Jiang Zeng. Setelah Sue Linglong mendengar penjelasan Luoping, dia tiba-tiba menyadarinya. Dia sangat jelas tentang kecepatan kultivasi immortal sovereign Jiang Zeng, dan dia juga sangat jelas tentang kekuatan tempur dan keberuntungan besar immortal sovereign Jiang Zeng. Karena itu, ekspektasi Sue Linglong terhadap Luoping menjadi semakin tinggi setelah mendengar bahwa Luoping telah memperoleh warisan penguasa abadi Jiang Zeng. Terima kasih atas pujianmu, Master Sekte Paman bela diri. Aku pasti akan bekerja keras. Senior Jiang Zeng selalu menjadi tujuan saya. Saya pasti akan mengikuti jejaknya dan berjalan di jalur legenda yang sama menariknya. Luoping berkata dengan rendah hati. Kemudian, dia mengungkapkan keyakinannya yang teguh. Hal ini membuat Sue Linglong, Namong Ting, dan Penatua Kong Zuo sangat mengaguminya. Setengah jam kemudian, Luoping meninggalkan sembilan puncak pencerahan. Dia pertama kali bertemu dengan Jin Nan dan yang lainnya untuk berbicara sebentar. Kemudian, dia kembali ke puncak Sing He dan bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah memasuki gua untuk bercocok tanam, Luoping menetapkan beberapa batasan formasi. Kemudian, dia mengaktifkan formasi gua dan memasuki ruang gerbang surga untuk memulai budidaya panjangnya. Karena Luoping memperkirakan dia akan mengasingkan diri selama lebih dari sembilan ribu tahun kali ini, dia membagi periode waktu ini sesuai dengan itu. Sebelum berkultivasi, Luoping berencana untuk meningkatkan teknik alkimia, senjata, formasi, dan jimatnya. Mengenai seberapa banyak dia bisa berkembang, dia tidak memiliki penilaian yang akurat. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Sekarang, percepatan waktu di ruang gerbang surga masih empat puluh kali lipat. Sembilan ribu tahun di dunia luar adalah tiga ratus enam puluh ribu tahun di ruang gerbang surga. Waktu yang lama sudah cukup bagi Luoping untuk menyelesaikan beberapa tugas. Hal pertama yang harus dilakukan Luoping adalah terus menyempurnakan kemurnian api. Ini karena apakah itu alkimia, pemurnian senjata, pemurnian jimat, atau pemurnian formasi, semuanya memerlukan penggunaan api. Hanya dengan meningkatkan kemurnian nyala api, tingkat keberhasilan dan kualitas pemurnian dapat terjamin. Dapat dikatakan bahwa kemurnian nyala api sangat penting untuk pemurnian. Jika dua master abadi dengan level yang sama memiliki tingkat dan kemurnian api yang lebih tinggi, maka item yang disempurnakan oleh master abadi tersebut pasti akan jauh lebih baik daripada master abadi lainnya. Meskipun tingkatan api yang dimiliki Luoping tidak rendah, masih banyak ruang untuk peningkatan kemurnian api. Ini juga salah satu alasan utama mengapa sulit untuk meningkatkan keempat seninya. Selain itu juga ada latihan. Kempat seninya sebagian besar dalam teori dan sangat sedikit dalam praktik. Tidak peduli master abadi tingkat tinggi mana, mereka harus melalui pemurnian yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat meningkatkan keterampilan pemurnian mereka. Selama dua masalah besar ini terpecahkan, Luoping yakin bahwa dia dapat meningkatkan keempat seninya secara signifikan. Duduk bersila di gerbang-gerbang surga, Luoping langsung mengeluarkan api dan melepaskan seutas kekuatan jiwa untuk membungkusnya dan mulai mengompres dan memurnikannya. Nyala api yang dilepaskannya merupakan perpaduan antara api Bluesui Yin dan api mayat pemusnahan. Dia menamainya menjadi api pemusnahan Yin. Api pemusnahan Yin telah mencapai keseimbangan alami antara Yin dan Yang. Dari segi pangkat dan kekuasaan, itu jelas merupakan keberadaan yang luar biasa. Namun karena kemurniannya kurang, masih bisa dikompres. Di bawah balutan kekuatan jiwa, api pemusnahan Yin dikompresi sepenuhnya. Namun, mengompresi apinya tidaklah mudah. Setelah sekian lama, nyala api tidak berubah sama sekali. Luoping juga tahu betapa sulitnya proses ini, jadi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya dan terus menekannya. 1072 Proses Luoping dalam mengompresi api Yin yang memusnahkan berlangsung selama tiga bulan sebelum mencapai tingkat yang dia puas. Terlebih lagi, dengan kekuatan-kekuatan jiwanya, dia tidak bisa lagi terus mengompresnya, jadi dia menghentikan prosesnya. Setelah selesai mengompres api, Luoping mulai mempersiapkan proses penempaan. Setelah mengeluarkan material dalam jumlah besar, hal pertama yang dia coba adalah proses penempaan. Langkah pertama dari proses penempaan secara alami adalah memurnikan dan memurnikan bahan yang telah disiapkan. Semakin tinggi kualitas material yang digunakan, semakin tinggi pula kualitas dan kekuatan senjata yang akan ditempa. Luoping hanya mengasah teknik dan keterampilan menempanya saat ini, jadi dia secara alami tidak perlu menggunakan bahan yang terlalu berharga. Setelah memilih beberapa bahan, Luoping langsung mengeluarkan bola api yin pemusnahan dan mulai memurnikan dan memurnikan bahan-bahan di dalam kehampaan. Di bawah selubung api, bahan-bahan tersebut dengan cepat dimurnikan dan diubah menjadi cairan di dalam kehampaan. Ada sisa-sisa di dalam cairan itu, seperti sisa obat orang sakit. Residu ini merupakan bagian yang lebih padat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dimurnikan. Luoping secara alami memahami prinsip ini, jadi dia mengendalikan api untuk memurnikannya dengan sabar. Setelah sekian lama, semua residu berubah menjadi cair. Namun cairan ini tampak sedikit keruh dan harus dimurnikan. Proses pemurnian memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan jiwa pemurni. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin menyeluruh proses pemurniannya. Kemurnian cairan pada saat ini menentukan kualitas senjata yang pada akhirnya akan ditempa. Luoping tidak ragu-ragu untuk meningkatkan kekuatan jiwa yang mengendalikan api dan mulai mengompres dan memurnikan cairan tersebut. Saat suhu api terus meningkat, beberapa gas hitam perlahan keluar dari cairan. Ini adalah kotoran di dalam cairan. Di bawah pemurnian api yang terus-menerus, sejumlah besar gas hitam terus-menerus keluar. Setelah sekian lama, akhirnya berhenti terbang. Namun, Luoping tidak menghentikan prosesnya dan terus menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa waktu, beberapa gas hitam keluar dari cairan lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Luoping akhirnya berhenti. Selanjutnya adalah proses kondensasi embryo senjata. Proses ini mengharuskan pemurni untuk memadatkan bahan cair menjadi bentuk sesuai dengan bentuk senjata yang ingin ditempanya terlebih dahulu. Luoping secara alami memilih pedang berharga yang paling umum kali ini. Di bawah naungan kekuatan jiwa besar yang dia keluarkan, cairan dalam api mulai mengembun secara perlahan. Luoping mencabut apinya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan cairan tersebut untuk secara bertahap memadatkannya menjadi bentuk pedang berharga yang seukuran lengan. Setelah embryo senjata terkondensasi, ada waktu cooldown tertentu. Setelah cooldown selesai, proses pengukiran formasi bisa dimulai. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, embryo senjata selesai mendingin. Luoping segera melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan mulai mengukir formasi pada tubuh pedang. Proses mengukir formasi bahkan lebih sulit dibandingkan menggunakan alat formasi untuk membentuk formasi. Selain sangat ahli dalam formasinya, juga membutuhkan dukungan kekuatan jiwa yang kuat. Luoping memiliki banyak keunggulan dalam dua aspek ini. Secara alami, tidak ada halangan dalam mengukir formasi. Meski begitu, proses ukirannya masih sangat lambat. Dia takut akan terjadi kesalahan. Setelah sekian lama, Luoping akhirnya selesai mengukir formasi. Pada permukaan embryo senjata terdapat garis-garis yang tampak sangat jelas. Langkah selanjutnya adalah mengambil bentuk. Langkah ini juga sangat penting. Ekspresi Luoping masih gugup. Melihat embryo senjata di depannya, dia sekali lagi melepaskan bola api dan mulai menyempurnakan embryo senjata tersebut. Namun, penyempurnaan kali ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pengendalian api. Jika apinya terlalu kuat, embryo senjata akan kembali menjadi cair. Semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Jika apinya tidak cukup kuat, maka tidak akan mencapai standar pembentukan embryo senjata. Oleh karena itu, langkah ini sangat penting untuk pengendalian kebakaran. Luoping berkonsentrasi dan dengan hati-hati memontrol suhu api untuk mengkalsinasi dan menyempurnakan embryo senjata. Tak lama kemudian, dia sudah berkeringat seperti hujan. Terlihat betapa sulitnya langkah ini. Setelah kalsinasi dan pemurnian api, embryo senjata secara bertahap menjadi sempurna. Garis formasi di atasnya juga perlahan menghilang. Seluruh embryo senjata dengan cepat berubah menjadi pedang sungguhan. Setelah seperempat jam, Luoping akhirnya menyelesaikan proses kalsinasi dan pemurnian. Dia mematikan apinya. Pada saat ini, pedang berkilauan dengan cahaya biru melayang di depannya. Itu tampak sangat kuat. Luoping melihat pedang di depannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakannya. Senyuman puas muncul di wajahnya. Meskipun ini hanya alat roh tingkat ke-7, itu sudah sangat bagus untuk tingkat pemurnian saya saat ini. Selama saya terus bekerja keras, saya yakin saya akan segera dapat menyempurnakan alat abadi. Namun, tidak mudah untuk menyempurnakan alat abadi tingkat tinggi. Luoping cukup puas dengan level pedang yang dia sempurnakan kali ini. Dia percaya bahwa selama dia terus menyempurnakannya, dia akan mampu meningkatkan level senjatanya. Bahkan menyempurnakan alat abadi tidak akan menjadi masalah. Setelah menyingkirkan pedangnya dan beristirahat sejenak, Luoping sekali lagi membenamkan dirinya dalam proses penyempurnaan alat. Dia tidak tahu berapa kali dia menyempurnakannya dan berapa banyak waktu yang dia habiskan. Akhirnya, sambil tertawa keras, dia menyelesaikan penyempurnaannya. Setelah itu, Luoping berlatih alkimia, pemurnian jimat, dan pengaturan formasi. Sampai dia benar-benar mempraktikan keempat teknik tersebut dan mencapai tingkat yang memuaskan, dia benar-benar memasuki tahap kultivasi. Meskipun dia telah naik ke alam abadi selama kurang dari seribu tahun, budidayanya telah mencapai alam abadi suan tingkat pertama. Di mata orang lain, kecepatan kultivasi ini jauh lebih cepat daripada orang biasa. Namun, Luoping sendiri tahu bahwa waktu kultivasinya yang sebenarnya tidak lebih singkat dari kebanyakan orang. Terlebih lagi, dia juga menerima kekuatan dari imam besar klan elf. Ini adalah kesempatan besar dan bukan budidayanya sendiri. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan tertentu antara kecepatan kultivasinya dan murid jenius di alam abadi. Jika itu benar-benar kompetisi kecepatan, dia masih kurang. Secara khusus, metode kultivasi yang dia kembangkan memungkinkan dia memiliki tiga dantian, yang menyebabkan kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih lambat. Untungnya, dia memiliki artefak spasial yang mendalam seperti gerbang surga yang mendalam, yang memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu. Kalau tidak, jika dia harus berkultivasi selangkah demi selangkah, itu akan menjadi lebih lambat. Kaisar Manusia Senior dikatakan telah mencapai alam abadi arcane ketika dia naik. Setelah naik ke alam abadi, dia hanya membutuhkan lima juta tahun untuk mencapai alam abadi yang tak tertandingi. Setelah itu, dia berkultivasi selama delapan juta tahun lagi sebelum berhasil mengatasi kesengsaraan abadinya. Menurut bakat kultivasi dan kecepatan kultivasi Kaisar Manusia Senior, dia jelas tidak menggunakan kemampuan untuk mempercepat waktu untuk berkultivasi. 13 juta tahun ini jelas merupakan proses kultivasi yang asli. Tidak ada seorang pun di alam abadi yang mampu mencapai kecepatan kultivasi seperti ini sejak era keabadian besar. Tidak heran bahkan Master Sekte sangat mengagumi Kaisar Manusia Senior. Meskipun saya telah menggunakan kekuatan percepatan waktu untuk berkultivasi, saya ingin melihat berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai alam abadi yang tak tertandingi, atau bahkan untuk menjalani kesengsaraan abadi saya. Sebelum mulai berkultivasi, Luoping mengingat proses kultivasi Jiang Zeng di alam abadi. Tertegun, keinginan untuk membandingkan dirinya dengan Kaisar Manusia muncul di hatinya. Dia tahu bahwa bakat dan bakat kultivasinya jauh lebih rendah daripada penguasa manusia Jiang Zeng, namun dia masih ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara dia dan penguasa manusia Jiang Zeng. Kaisar Manusia Senior, keberadaan macam apa dia? Dia adalah legenda kemanapun dia pergi. Dia pastilah yang terpilih. Luoping semakin penasaran dan tertarik pada Kaisar Manusia. Bagaimanapun juga, sosok legendaris yang selalu menciptakan keajaiban pasti disukai oleh surga. Luoping dengan cepat menenangkan dirinya dan mulai berkultivasi dengan serius. Kultivasinya saat ini berada di level 1 Suan Immortal. Bahkan jika dia tidak menggunakan cara khusus untuk secara paksa meningkatkan budidayanya seperti Duan Muyun, dia masih berharap bahwa dia dapat meningkatkan budidayanya ke level 5 Suan Immortal dalam jangka waktu ini. Semakin jauh kemajuan seseorang, semakin sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika dia masih menjadi makhluk abadi, dia menghabiskan 15.000 tahun di alam Elysium untuk mencapai tingkat kelima. Namun, karena dia adalah makhluk abadi yang misterius, dia harus menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak waktu. Oleh karena itu, meskipun dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama ratusan ribu tahun, Luoping tidak dapat menjamin bahwa dia akan mencapai tingkat kelima. Tentu saja, jika dia menggunakan metode khusus seperti Duan Muyun, dia juga dapat mengurangi kecepatan kultivasinya secara signifikan. Namun, metode khusus ini seringkali memiliki beberapa bahaya tersembunyi, yang sangat berbahaya bagi para pembudidaya abadi. Oleh karena itu, kecuali tidak ada pilihan lain, tidak ada yang mau menggunakan metode khusus untuk meningkatkan budidaya mereka. Mereka semua memilih untuk berkultivasi selangkah demi selangkah. Segera, Luoping tenggelam dalam kultivasi. Sejumlah besar batu jiwa abadi melayang di depannya. Itu adalah batu jiwa abadi tingkat bumi yang dia peroleh di kota Mooming. Ki jiwa abadi yang terkandung dalam batu jiwa abadi tingkat bumi sangat besar. Kemurnian ki jiwa abadi sangat tinggi. Sulit bagi murid pasukan kecil untuk mendapatkannya, apalagi seseorang seperti Luoping, yang telah mengeluarkan begitu banyak orang sekaligus untuk berkultivasi. Adapun kristal jiwa yang diperoleh Luoping, telah lama ditempatkan di pegunungan terbesar. Namun, hal itu hanya menyebabkan jejak kristalisasi muncul di pegunungan. Butuh waktu lama untuk melahirkan ki jiwa abadi. Karena Wufei Ying masih dalam tahap budidaya, level dan kekuatan gerbang suantian hanya pulih sedikit. Itu masih bisa mempercepat waktu sebanyak 40 kali lipat. Ketika budidaya Wufei Ying pulih kembali, kekuatan gerbang suantian akan meningkat lagi. Pada saat itu, percepatan waktu di alam Elysium juga akan meningkat. Baik itu untuk pembentukan lapisan batu jiwa abadi atau untuk budidaya Luoping, itu sangat penting. Luoping telah lama menantikan momen ketika gerbang suantian pulih ke kekuatan puncaknya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki alat ilahi yang sejati. 1073 Saat Luoping mengasingkan diri, Jin Nan dan yang lainnya juga mengasingkan diri di puncak masing-masing. Di satu sisi, mereka tidak ingin tertinggal terlalu jauh dari Luoping. Di sisi lain, mereka sedang mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Setiap pertempuran sangatlah penting bagi berbagai kekuatan di domain abadi. Bisa dibilang itu adalah perombakan besar-besaran. Untuk kota abadi kelas 1, tujuan pertempuran ini adalah untuk meningkatkan jumlah kota abadi di bawah yurisdiksi mereka dan memperluas lingkup pengaruhnya. Hanya dengan cara ini mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya dan murid yang luar biasa. Di sisi lain, melalui pertempuran, mereka juga dapat mengubah struktur kota abadi di bawah yurisdiksi mereka. Hal ini akan mencegah situasi aliansi jangka panjang. Adapun kota abadi kelas 2, kota abadi kelas 3, dan kota abadi kelas 4, mereka harus berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Pertama, mereka harus bersatu dan bersaing dengan kota abadi kelas 1 yang bertetangga. Kemudian, mereka harus bersaing satu sama lain. Meskipun akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap pertarungan, setiap kota abadi akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya untuk jangka waktu yang lama di masa depan. Bahkan jika beberapa kota abadi tidak mau, mereka akan dipaksa untuk bertarung atau mati oleh kota abadi kelas 1. Tidak ada pilihan bagi mereka. Untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, semua kota abadi di domain abadi bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan prajurit mereka. Adapun sekte abadi, meskipun mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan kota, banyak murid mereka berasal dari berbagai kota abadi. Selain itu, pertempuran dengan iblis belum berakhir lama, jadi sekte abadi ini masih dalam budidaya terpencil. Seluruh domain abadi tampak sunyi. Tidak ada hal besar yang terjadi. Meski ada beberapa hal kecil, namun tidak menimbulkan kehebohan yang terlalu besar. Situasi ini berlangsung selama lebih dari 9.000 tahun. Seolah-olah mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya. Pada suatu saat, berbagai kekuatan di domain abadi mengakhiri proses budidaya mereka. Seluruh domain abadi menjadi hidup dan tegang secara tiba-tiba. Dalam setiap sekte abadi, banyak murid pergi dan kembali ke kota abadi masing-masing untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Di setiap kota abadi, mereka mulai mengumpulkan pasukan dan mengatur ulang pasukan mereka, membuat banyak persiapan untuk pertempuran. Di sekte ilahi yang indah, Jin Nan dan yang lainnya juga telah menyelesaikan kultivasi mereka dan berkumpul di puncak Singhe, menunggu Luoping keluar dari pengasingan. Setelah lebih dari 9.000 tahun berkultivasi, budidaya mereka meningkat. Meski peningkatannya tidak terlalu besar, namun masih lebih cepat dari kecepatan orang biasa. Hal ini terutama berlaku untuk Jin Nan. Dia tidak hanya memulihkan kultivasi aslinya, tetapi kultivasinya juga meningkat. Dia sekarang menjadi Mystic Immortal Level 4. Di antara yang lainnya, basis budidaya Nangong Xiaodi mengalami peningkatan paling besar. Dia sekarang menjadi False Immortal Level 8, peningkatan 3 level kecil. Orang-orang lainnya pada dasarnya telah maju satu atau dua tingkat kecil. Sekarang, apa yang paling mereka nantikan adalah melihat tingkat kemajuan budidaya Luoping. Kerumunan tidak perlu menunggu lama sebelum mereka melihat Luoping keluar dari gua abadi tempat dia berkultivasi, jadi mereka segera naik untuk menyambutnya. Saudara Luo, bagaimana kabarnya? Tingkatan apa yang telah dicapai oleh kultivasimu? Liao Cheng Yun tidak sabar untuk bertanya. Yang lain juga memandang Luoping dengan penuh harap. Namun, Luoping tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mulai memperkirakan jumlah penonton. Luoping menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan situasi kultivasi setiap orang. Senyuman puas muncul di wajahnya. Tampaknya 9000 tahun kultivasi Anda tidak sia-sia. Terutama saudara Jin, basis kultivasi Anda tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga meningkat. Adapun basis kultivasi saya, Anda bisa menebaknya. Jika Anda menebak dengan benar, akan ada hadiah. Luoping memuji kerumunan, lalu meminta mereka menebak basis budidayanya dan membuang umpannya. Ada hadiahnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Saya kira Mystic Immortal level 4. Jiao Cheng Yun adalah orang pertama yang berbicara. Saya kira Mystic Immortal level 4 juga. Keabadian Mystic tingkat 4. Saya kira Mystic Immortal level 5. Keabadian Mystic tingkat 5. Semua orang berbicara satu demi satu. Mereka menduga itu adalah Mystic Immortal level 4 atau level 5. Bagaimanapun, berdasarkan pemahaman mereka tentang Luoping, mereka menilai bahwa basis budidaya Luoping harus berada di antara dua alam ini. Sepertinya kalian semua mengenalku dengan sangat baik. Maka pil dan jimat abadi ini adalah hadiahmu. Luoping tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia mengeluarkan banyak kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada semua orang. Jin Nan dan yang lainnya melihat ini dan memasukkan kekuatan jiwa mereka ke dalam kantong penyimpanan. Ketika mereka melihat kantong penyimpanan berisi sejumlah besar pil dan jimat abadi, mereka sangat terkejut. Aku berkata, Saudara Luo, jangan bilang kamu sendiri yang menyempurnakan semua ini. Jin Nan bertanya. Ya, saya menyempurnakannya sendiri. Meskipun levelnya agak rendah, itu cukup untuk Anda gunakan. Luoping menjawab dengan lugas. Tentu saja cukup, ini semua adalah pil abadi kelas 2 dan jimat ungu bermutu tinggi. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan begitu banyak dengan status kita. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah periode pengasingan, keterampilan alkimia dan pemurnian jimat saudara Luo akan meningkat ke tingkat setinggi itu. Ini benar-benar membuka mata kami. Nalan Cong berkata sambil menghela nafas. Nada suaranya penuh kekaguman pada Luoping. Ngomong-ngomong, Saudara Luo, kamu belum memberitahu kami basis kultifasimu. Level berapa itu? Liao Cheng Yun bertanya lagi. Mistik abadi tingkat 5. Luoping menjawab dengan lugas dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia sangat puas dengan hasil pengasingan ini. Peningkatan basis budidayanya telah mencapai harapannya. Dia telah berhasil maju ke Mistik Immortal Level 5. Hai! Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak terkejut ketika menebak basis budidaya Luoping. Sekarang setelah mereka mendapatkan jawabannya, mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Mereka memahami bahwa Luoping pasti menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya. Meski begitu, kecepatan kemajuan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap suatu wilayah. Masih ada waktu sebelum pertempuran memperebutkan kota. Bukankah kita harus melakukan sesuatu? Jiao King Yun memandang Jin Nan dan bertanya pada orang banyak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung mengerti apa yang dia maksud dan memandang Jin Nan satu demi satu. Jin Nan juga memahami maksud Jiao King Yun saat ini. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas dan gigih saat dia menatap semua orang. Saya berencana untuk kembali ke kota Jin dan mengambil kembali semua milik saya. Jin Nan berkata dengan dominan. Bagus, kami sudah menunggu hari ini. Kami akan pergi bersamamu. Mari kita lihat trik apa yang berani dilakukan oleh saudara pengkhianatmu. Jiao King Yun berkata lagi. Dengan kecepatan kultifasi kakakmu, dia hanya bisa maju paling banyak satu level. Saya yakin dengan kekuatan tempur saudara Jin saat ini, kamu pasti bisa mengalahkannya. Kami tidak akan ikut campur dalam perseteruan antara kalian berdua bersaudara. Kami akan pergi bersamamu untuk mendukungmu dan mencegah saudaramu diam-diam mengirim orang untuk menyerangmu. Nan Cong juga berkata. Aku tidak mengkhawatirkan yang lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit kota Jin. Selama ayahku tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang berani menyerangku secara terbuka. Aku yakin ayahku juga akan mengirim orang ke sana. Lindungi aku secara diam-diam dan jangan biarkan orang kepercayaan kakak kedua menyerangku. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah Tuhan dari saudara laki-lakiku yang kedua. Bukan saja dia adalah seorang ahli susunan, namun budidayanya juga telah mencapai tingkat keabadian emas tingkat pertama. Jika dia menyerang, bahkan ayahku pun tidak dapat melindungiku. Aku khawatir jika saatnya tiba, dia akan menyerangmu. Jin Nan berhenti pada saat ini. Arti kata-katanya sudah jelas. Dia khawatir semua orang akan diserang oleh Tuhan Jin Song. Lagi pula, ahli keabadian emas tingkat pertama bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menunjukkan ekspresi gelisah. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang di depan semua orang dan menghalangi jalan mereka. Su Senior. Luoping mengungkapkan identitas orang ini. Itu adalah Zhu Ying, yang telah berkultivasi di puncak sungai bintang. Dia baru saja menyelesaikan kultivasinya. Aku baru saja mendengar percakapanmu. Karena tidak ada urusan, aku akan pergi bersamamu. Jika Dewa Emas Tingkat Pertama itu tidak tahu apa yang baik untuknya, aku akan membunuhnya. Kata Zhu Ying. Bagus sekali. Terima kasih, Senior Zhu. Dengan Senior Zhu bersama kita, Tuhan Saudara Keduaku tidak akan berani bertindak gegabuh. Jin Nan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Inisiatif Zhu Ying untuk pergi bersama mereka bisa dikatakan telah menyelesaikan kekhawatiran Jin Nan. Dia tentu saja senang dan bersyukur karena dia bisa pergi ke kota Jin dan mengambil kembali semua miliknya tanpa khawatir. Mendengar ini, Zhu Ying mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Jadi, semua orang terbang dan meninggalkan Star River Peak. Segera, mereka muncul di gerbang gunung Sekte Ilahi yang indah. Saat mereka hendak bergegas ke kota Namong untuk mengambil susunan teleportasi, mereka bertemu Kong Houtian di luar gerbang gunung. Eh, kakak Kong, kamu juga keluar dari pengasingan. Lu Woping bertanya. Iya, saya tidak ingin mengganggu kultifasi Anda, jadi saya tidak mengirimi Anda pesan. Saya tidak berharap Anda keluar dari pengasingan juga. Kultifasimu telah mencapai Mystic Immortal Level 5. Itu sangat cepat. Momo ngomong, kemana kamu akan pergi sekarang? Kong Houtian tidak terlalu terkejut melihat kultifasi Lu Woping karena dia tahu seberapa cepat kultifasi Lu Woping. Dia sekarang bertanya-tanya kemana tujuan Lu Woping dan yang lainnya. Kita akan pergi ke kota Jin sekarang. Kakak Jin ingin bertarung dengan adik laki-lakinya untuk mengambil kembali semua miliknya. Kakak Kong, berapa tingkat kultifasimu saat ini? Lu Woping bertanya setelah menjawab pertanyaan pihak lain. Sama sepertimu, aku hanya meningkat 4 level kecil. Kong Houtian menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Lagi pula, Lu Woping sudah menantang surga. Sekarang, Kong Houtian juga sama. Hal ini membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tidak tahu bagaimana Lu Woping bisa berkultifasi begitu cepat, tapi mereka bisa menebak bagaimana Kong Houtian melakukannya. Bagaimanapun, setiap keluarga kelas 1 memiliki tempat terlarang untuk bercocok tanam. Tempat terlarang Kong Houtian secara alami adalah lembah batu tinta. Di lembah Ingstone, waktu dipercepat. Tentu saja, kecepatan kultifasi Kong Houtian jauh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun mereka tidak tahu berapa banyak waktu yang dipercepat di lembah batu tinta, dilihat dari kecepatan kultifasi Kong Houtian, itu pasti sangat menakutkan. 1074. Saat Lu Woping mendengar ini, dia juga cukup terkejut. Melalui kemampuan percepatan waktu gerbang Suantian, dia secara alami dapat mengetahui bahwa percepatan waktu di lembah batu tinta keluarga Kong pasti lebih dari 40 kali lipat. Bagaimanapun juga, harta karun keluarga dari keluarga kelas 1 semuanya adalah artefak tingkat sage. Di sisi lain, budidaya Kong Houtian sudah beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Jika dia ingin meningkatkan budidayanya, itu akan menjadi lebih sulit. Bahkan jika Kong Houtian berkultifasi untuk jangka waktu yang lebih lama, kecepatan kultifasinya masih akan melampaui kecepatannya. He he, karena kakak Kong ada di sini, ikutlah bersama kami ke kota Jin. Senang sekali bisa pamer. Lu Woping bercanda. Haha, itulah yang aku pikirkan. Aku senang bisa pamer. Jawab Kong Houtian sambil tersenyum. Oleh karena itu, kelompok tersebut dengan cepat bergegas ke titik teleportasi kota Namong dan mengambil susunan teleportasi untuk meninggalkan kota Namong dan muncul di kota Jin. Aku akhirnya kembali. Setelah Jin Nan menghela nafas, dia tidak berhenti sama sekali. Bersama rombongan, dia langsung terbang menuju lokasi keluarga Jin. Segera, mereka tiba di luar rumah keluarga Jin dan dihentikan oleh penjaga keluarga Jin. Saat para penjaga melihat penampilan Jin Nan, mereka semua terkejut. Apa yang salah? Apakah kalian semua mengira aku sudah mati? Beritahu ayahku dan saudara laki-lakiku yang baik itu. Aku kembali sekarang. Aku ingin mengambil kembali semua milikku. Jin Nan mulai mengeluarkan perintah kepada para penjaga. Budidaya para penjaga tidak sebaik Jin Nan. Selain itu, karena identitas Jin Nan, para penjaga tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Karena itu, dua penjaga segera berlari ke dalam mansion dan mengirim pesan secara terpisah. Jin Nan dan yang lainnya menunggu dengan tenang di pintu masuk. Segera, beberapa sosok terbang keluar dari mansion dan mendarat di depan Jin Nan dan yang lainnya. Naner, apakah itu benar-benar kamu? Kultifasimu. Di antara orang-orang yang datang, seorang pria paruh baya berbicara. Meski nadanya terdengar sangat tenang, namun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kelegaan dalam suaranya. Ayah, ini aku. Aku kembali. Saya sudah bisa berkultifasi lagi. Kali ini, saya kembali untuk mencari keadilan dan menebus hilangnya kultifasi saya. Jin Nan berkata dengan tegas. Dia memandang Jin Song dan Tuan Jin Song, yang berdiri di samping pria paruh baya itu. Selamat, kakak. Saya tidak menyangka keberuntunganmu begitu baik. Kamu sebenarnya telah pulih dari cederamu dan dapat berkultifasi lagi. Sekarang, kamu bahkan telah berkultifasi ke alam abadi mistik tingkat keempat. Namun, apa maksud kakak saat kamu mengatakan ingin mencari keadilan? Mungkinkah seseorang berani menyakitimu? Jin Song mengucapkan selamat padanya dengan senyuman palsu dan bahkan menanyainya dengan kasar. Meskipun dia telah mengirim beberapa bawahannya untuk membunuh Jin Nan, dia tidak mendapat kesempatan. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Jin Nan telah bergabung dengan sekte ilahi yang indah, dia mulai khawatir. Meski setelah itu, ia berkali-kali memutus bawahannya untuk diam-diam bergerak, namun mereka tidak pernah menemukan peluang yang cocok, sehingga mereka melewatkan peluang tersebut. Pada saat ini, Jin Song secara alami mengetahui niat Jin Nan ketika dia melihat Jin Nan datang mencarinya. Dia secara alami tidak akan membiarkan Jin Nan mengambil semua yang dia miliki saat ini. Meskipun dia hanya seorang mistik imortal level 6, dia masih sangat percaya diri ketika melihat bahwa Jin Nan hanyalah seorang mistik imortal level 4. Aku yakin kakak kedua lebih tahu daripada aku apakah seseorang telah menyakitiku atau tidak. Namun, aku yakin orang itu tidak akan mengakuinya secara sukarela. Saya tidak terburu-buru mencari orang yang menyakiti saya. Karena saya telah kembali dan dapat berkultifasi lagi, bukankah sebaiknya Anda melepaskan posisi Anda, kakak kedua? Jin Nan tidak secara langsung mengatakan bahwa Jin Song telah menyakitinya. Lagi pula, dia tidak punya bukti sekarang. Bahkan jika dia mengatakannya, Jin Song tidak akan mengakuinya. Sebaliknya, hal itu akan mempersulit ayahnya. Dia memilih cara lain, yaitu meminta Jin Song melepaskan posisinya. Bagaimanapun, banyak hal di kota Jin telah diserahkan kepada Jin Song untuk ditangani. Beberapa bagian militer juga telah diserahkan kepada Jin Song. Jin Nan tahu bahwa Jin Song tidak akan melepaskan posisinya dengan mudah setelah mendapatkan semua yang dimilikinya dengan susah payah. Inilah hasil yang dia inginkan. Kakak, secara logika, kamu adalah putra sulung. Karena kamu telah kembali, tentu saja aku harus menyerahkan posisiku kepadamu. Namun, pertempuran untuk merebut kota sudah dekat. Ayah perlu berpartisipasi dalam pertempuran dan memiliki sudah menyerahkan posisi Tuan Kota kepadaku sebelumnya. Jin Song berpura-pura tidak berdaya saat berbicara dengan Jin Nan. Jin Nan kaget saat mendengar ini. Dia segera menatap pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu menganggup tak berdaya. Jin Nan tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan benar-benar mengumumkan bahwa dia telah menyerahkan posisi penguasa kota kepada Jin Song. Ini memberi Jin Song alasan untuk menolaknya. Huh, meskipun Tuan Kota Jin telah menyerahkan posisi Tuan Kota kepadamu, kamu belum benar-benar mengambil alih posisi itu. Sebelum Tuan Kota Jin benar-benar mundur, atau sebelum dia mati dalam pertempuran, kalian berdua bersaudara masih memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi Tuan Kota. Sebagai putra tertua, kakak tertuamu adalah kandidat pertama yang mengambil alih posisi penguasa kota. Namun, aku yakin kamu tidak akan melepaskan posisimu begitu saja. Kalau begitu, kenapa kalian berdua tidak bersaing? Sejak zaman kuno, yang kuat dihormati. Jika anda ingin mengambil alih posisi penguasa kota, anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika anda hanya orang yang tampan tetapi tidak berguna, kualifikasi apa yang harus anda ambil alih? Posisi Tuan Kota Saat Jin Nan ragu-ragu, Luo Ping yang berada di belakangnya segera angkat bicara dan berbicara kasar kepada Jin Song. Jin Nan telah kembali kali ini untuk bertarung dengan Jin Song. Luo Ping tentu saja harus membantu Jin Nan menciptakan kondisi untuk memaksa Jin Song bertarung dengannya. Betul. Jika seseorang takut mati dan khawatir kalah, maka berinisiatiflah untuk menyerah. Dengan begitu, dia tidak akan dipukuli setengah mati ketika saatnya tiba. Jiao King Yun menggema. Kamu, sedang mendekati kematian. Ekspresi Jin Song berubah. Dia memandang Luo Ping dan Jiao King Yun dan berkata dengan dingin. Kakak kedua, apakah kamu berani bertarung denganku dan memutuskan siapa yang akan mengambil alih posisi Tuan Kota melalui pertarungan? Jin Nan bertanya langsung saat ini. Setelah berbicara, Jin Nan memandang ayahnya. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, terlihat jelas dia menanyakan pendapat ayahnya. Ketika pria parubaya melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menyetujui saran Jin Nan. Hal ini membuat Jin Song merasa tidak berdaya. Jika dia tidak setuju, dia akan mengakui kekalahan di depan semua orang. Bagi seseorang yang sombong dan sombong seperti dia, hal ini sangatlah mustahil. Jika dia setuju untuk bertarung, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan berani meremehkan kakak laki-lakinya. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan kultifasi kakak laki-lakinya pada awalnya jauh lebih unggul darinya. Jika dia tidak diam-diam menggunakan beberapa trik, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melampaui Jin Nan. Meskipun budidaya Jin Nan hanya pada tingkat mistik imortal tingkat 4, Jin Song masih agak takut. Apalagi posisi tuan kota sudah ada di tasnya. Tidak ada gunanya dia bersaing dengan Jin Nan. Namun, apa yang dikatakan Jin Nan dan yang lainnya barusan benar-benar memaksanya. Persetujuan diam-diam dari ayahnya juga menunjukkan bahwa posisi penguasa kota perlu diwarisi oleh kelompok besar. Demi wajahnya sendiri dan untuk membuktikan kekuatannya agar para prajurit kota Jin tidak tunduk padanya, Jin Song mengalami konflik di hatinya beberapa saat sebelum dia menerima tantangan Jin Nan. Baiklah, karena kamu sangat tertarik, tentu saja aku akan menemanimu. Namun, aku harus mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Di medan perang, pedang tidak memiliki mata. Jika aku secara tidak sengaja melukai atau membunuhmu, kamu tidak dapat menyalahkanku untuk itu, kata Jin Song sambil mencibir. Jin Song mencibir. Meskipun dia sedang berbicara dengan Jin Nan, matanya secara tidak sengaja menatap ke arah ayahnya. Karena ayahnya diam-diam menyetujui pertarungan antara kedua bersaudara itu, dia harus menerima kemungkinan salah satu dari mereka akan mati. Tuan kota Jin tetap diam, tapi dia juga diam-diam menyetujui kata-kata Jin Song. Kakak kedua, jangan khawatir. Kakak laki-lakimu tidak akan terlalu lemah. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jin Nan berkata gayung bersambut. Setelah mengatakan ini, keduanya melepaskan semangat juang yang kuat. Melihat ini, yang lain mundur untuk memberikan ruang yang cukup bagi mereka berdua. Faktanya, mereka kini sudah berada di depan gerbang rumah keluarga Jin yang sangat luas. Karena itu, percakapan dan tindakan mereka menarik perhatian banyak kultifator di kejauhan. Ketika para pembudidaya ini mengetahui bahwa putra tertua keluarga Jin telah kembali dan akan bersaing dengan putra kedua untuk posisi penguasa kota, mereka semua sangat tertarik dan berhenti untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tuan kota Jin memimpin beberapa tentara di belakangnya dan mundur ke kejauhan. Dengan ekspresi serius, dia memandang kedua putranya yang hendak bergerak. Hatinya sangat berkonflik. Meskipun perasaannya campur aduk, dia juga memandang Zhu Ying dari kejauhan dengan ketakutan. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Zhu Ying, dia tahu bahwa dia pasti seorang ahli keabadian emas, Wu Yi, untuk dapat membuatnya merasa terancam. Tuan Jin Song adalah seorang lelaki tua yang murung. Pada saat ini, dia juga mundur ke kejauhan. Meskipun tingkat kultifasinya berada pada tingkat dewa emas tingkat pertama, dia masih harus berhadapan dengan Tuan Kota Jin di Kota Jin. Baru saja, dia tidak ikut campur dalam masalah antara Jin Nan dan Jin Song. Di sisi lain, seperti Tuan Kota Jin, dia sangat waspada dan waspada terhadap Zhu Ying karena dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi Zhu Ying. Sepertinya Jin Nan sudah siap. Ahli keabadian emas yang dia bawa mungkin adalah ahli formasi yang membantunya membuka segel. Dia benar-benar beruntung. Jika orang ini bergerak, saya mungkin tidak bisa menghentikannya. Namun, sepertinya Jin Nan berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Songer secara adil di depan ayahnya dan semua orang. Jika itu masalahnya, dengan kekuatan Songer, dia tidak akan membiarkan kakak laki-lakinya lolos begitu saja. Selama Songer menang, aku tidak percaya Jin Nan akan berani memberontak di depan ayahnya. Orang tua itu mengira Zhu Ying lah yang membuka segel yang ditinggalkannya pada Jin Nan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhu Ying. Namun, ini adalah persaingan yang adil antara Jin Nan dan Jin Song. Selama Jin Song menang, dia menduga Jin Nan tidak akan berani terus mengganggunya di depan Tuan Kota Jin. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua tombak panjang muncul di kehampaan pada saat bersamaan. Jin Nan dan Jin Song sama-sama mengeluarkan tombak abadi mereka dan mulai menggunakan teknik tombak mereka untuk bertarung. Warisan keluarga Jin adalah jalan tombak, jadi kedua bersaudara itu secara alami mengembangkan teknik tombak. Di dalam kehampaan, dua tombak panjang, satu putih dan satu hitam, mengeluarkan cahaya yang kuat di saat yang bersamaan. Mereka saling melengkapi kecemerlangan satu sama lain dan saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. 1075. Teknik tombak matahari terbit. Teknik tombak matahari terbit. Keduanya menampilkan teknik tombak warisan klan Jin secara bersamaan. Di atas dua tombak panjang itu, cahaya tombak yang lebat dilepaskan, dengan cepat mengembun menjadi dua roda bundar yang sangat besar di dalam kehampaan, seperti terik matahari yang terbit di awal hari. Kedua roda cahaya pedang itu luar biasa kuatnya. Mereka dengan cepat bertabrakan satu sama lain dan memulai pertempuran sengit. Lapisan gelombang ki melonjak dan menyapu puluhan mil di sekitarnya. Meskipun budidaya Jin Nan tidak sebaik Jin Song, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari lawannya. Keduanya menampilkan teknik tombak yang sama, sehingga bisa dikatakan keduanya berimbang. Saya benar-benar tidak menyangka dia tidak hanya memulihkan kultifasinya, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya begitu cepat. Jika saya tidak meningkatkan kultifasi saya satu tingkat, saya khawatir akan sangat sulit untuk bersaing dengannya. Saya bertekad untuk memenangkan posisi penguasa kota. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Karena kamu ingin memperjuangkannya, maka jangan salahkan aku karena kejam. Saat itu, aku berhati lembut dan menyelamatkan nyawamu. Akibatnya, aku meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Hari ini, aku harus membunuhmu di sini dan sekarang untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Jin Song sangat terkejut dengan kekuatan tempur Jin Nan. Dia menyesal tidak membunuh Jin Nan secara langsung saat itu, jadi kali ini, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia bertekad untuk langsung membunuh Jin Nan. Tujuan Jin Nan kembali kali ini adalah untuk mengambil kembali semua miliknya. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Keduanya memiliki tujuan yang kuat, sehingga intensitas pertarungan terlihat jelas. Keduanya bertarung sengit dalam kehampaan. Di kejauhan, semakin banyak orang yang menonton. Berita kembalinya Jin Nan ke klan Jin untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa kota dengan cepat menyebar ke seluruh kota Jin. Banyak orang dengan cepat bergegas, ingin melihat pertarungan antar saudara. Beberapa tetua dan tentara klan Jin juga keluar dari mansion, memperhatikan dengan cermat pertempuran antara Jin Nan dan Jin Song. Bagaimanapun, hasil pertempuran akan menentukan penguasa kota Jin di masa depan. Faktanya, di hati banyak tetua dan tentara, mereka menyukai Jin Nan. Bagaimanapun, bakat dan pemahaman kultifasi Jin Nan jauh lebih unggul daripada Jin Song. Lebih baik menyerahkan kota Jin ke tangan Jin Nan daripada tangan Jin Song. Para tetua dan tentara ini tentu saja berharap kota Jin dapat tumbuh lebih kuat dan lebih mulia. Apalagi sekarang, melihat kultifasi Jin Nan telah pulih dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Jin Song, para tetua dan prajurit klan Jin semua menantikan Jin Nan mengalahkan Jin Song dan menjadi penerus penguasa kota. Pertarungan antara Jin Nan dan Jin Song berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Mereka masih menemui jalan buntu, dan tak satupun dari mereka mampu berbuat apapun terhadap satu sama lain. Namun, Luo Ping dan yang lainnya yang mengetahui kemampuan sebenarnya Jin Nan tidak khawatir sedikitpun. Mereka percaya bahwa selama Jin Nan melawan dengan kuat, dia pasti akan mampu mengalahkan Jin Song dalam sekali jalan. Huff, kakak, metodemu biasa saja. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan persaudaraan kita. Jin Song tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Sejak kapan kamu peduli dengan persaudaraan? Jangan bicara omong kosong. Kami sudah menyelidiki kekuatan satu sama lain. Mari kita tentukan pemenangnya. Setelah Jin Nan berbicara terus terang, dia mengubah seni tombaknya. Dia tidak lagi menggunakan seni tombak matahari terbit. Sebaliknya, dia menampilkan seni tombak melolong hantu yang dia warisi dari tujuh raja jahat tertinggi. Serangkaian suara melengking dikeluarkan dari tombak putih netherworld. Ditemani aura yang kuat dan menakutkan, lima lampu tombak hitam ditembakkan dan menyerang Jin Song. Di dalam cahaya tombak, bayangan hantu berkelap-kelip. Ini mengejutkan Jin Song. Ekspresinya berubah, dan dia tidak ragu untuk menuangkan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar ke dalam tombak hitam untuk merangsang kekuatan dahsyat dari tombak tersebut. Di atas tombak hitam itu, ada cahaya yang menyelaukan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan dengan cepat terkondensasi menjadi penghalang pertahanan yang sangat besar di dalam kehampaan. Kebetulan itu menghalangi lima lampu tombak yang dilepaskan oleh tombak dunia bawah putih. Lima lampu tombak terus-menerus menyerang penghalang pertahanan, tetapi mereka secara tak terduga tidak mampu menembus penghalang pertahanan, yang membuat Jin Nan terkejut. Sepertinya tombak panjang kakak kedua telah diukir ulang dengan susunan oleh tuannya. Pantas saja pertahanannya menjadi begitu kuat, bahkan lima hantuku tidak dapat menembusnya. Jin Nan dengan cepat menemukan kuncinya, dan keraguan di hatinya langsung terpecahkan. Awalnya, dia berpikir selama dia menampilkan seni tombak lima hantu, dia akan mampu mengalahkan Jin Song. Namun, dia tidak menyangka tombak panjang Jin Song telah diukir ulang dengan susunan oleh tuannya. Master Jin Song cukup ahli dalam formasi susunan. Setidaknya di kota Jin, tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan susunan yang dia ukir secara alami sangat kuat. Sekarang, lampu tombak Jin Nan terhalang. Ini mengejutkannya, dan pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang maksud Jin Song. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus meningkatkan kekuatan serangannya. Ketika Jin Song melihat bahwa batas pertahanan yang dilepaskan oleh tombak panjangnya telah memblokir serangan Jin Nan, dia merasa bangga. Dia semakin meremehkan Jin Nan. Meskipun dia masih memiliki keraguan tentang seni tombak Jin Nan, menurutnya, mustahil untuk menembus batas pertahanannya. Tuan berkata bahwa tombak panjangku diukir dengan susunan yang kuat yang dapat menyerang dan bertahan. Itu cukup bagiku untuk bertarung melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi dariku. Tentu saja, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menghadapinya. Kaka sekarang. Sekarang aku telah melihat sejauh mana pertahanannya, sekarang saatnya untuk melihat cara serangannya. Lagipula, aku belum punya waktu untuk menampilkan tombak itu setelah ditempa ulang oleh tuanku. Jin Song sangat puas dengan kekuatan pertahanan tombak panjang itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan cara serangannya dengan harapan dapat mengalahkan Jin Nan. Jin Song menuangkan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar ke dalam tombak panjang itu, mendesaknya untuk melepaskan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, sejumlah besar air hitam keluar. Itu seperti naga perenang yang melesat ke arah Jin Nan. Air hitam itu sangat cepat, dan mengandung aura kematian yang sangat padat dan dingin. Bahkan sebelum dia mendekati Jin Nan, dia merasakan penindasan dan bahaya yang besar. Tubuhnya diselimuti oleh aura kematian yang dingin, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Seolah-olah dia berada di dunia es dan salju. Tidak hanya itu, jiwanya juga bergetar hebat. Seolah aura dingin kematian di air hitam bisa menyerang lautan kesadarannya. Tanpa ragu-ragu, Jin Nan memperkuat pertahanan lautan kesadarannya dan batas pertahanan untuk memblokir serangan air hitam. Namun, saat ini, air hitam sudah dekat dengan tubuhnya. Ki Hantu Jin Nan berteriak keras. Tubuh tombak kelam putih di tangannya bergetar, dan melepaskan Ki Hantu yang sangat padat. Diiringi suara lolongan hantu, Ki Hantu menyapu lawannya seperti awan. Gosli Ki langsung bertabrakan dengan air hitam, dan yang terakhir segera diselimuti oleh Gosli Ki. Hanya serangkaian suara gemerisik yang terdengar. Sepertinya suara air saling bertabrakan. Hanya dalam waktu singkat, Gosli Ki terus menyelimuti lawannya. Adapun air hitamnya, sepertinya telah menghilang, dan tidak ada jejaknya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Jin Song tiba-tiba berubah, dan dia bergumam tak percaya. Ki Hantu sepertinya dipenuhi dengan sejumlah besar cahaya tombak, dan mengandung aura dingin yang sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada aura dingin kematian di air hitam yang aku keluarkan. Itu sebabnya ia bisa mengalahkan seranganku begitu dengan cepat. Guru berkata bahwa kekuatan yang dilepaskan dari susunan tombak adalah aura mayat yang terkondensasi dari kematian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah kekuatan yang dilepaskan oleh kakak juga merupakan kekuatan aura mayat? Jin Song menganalisis serangan Jin Nan, dan dia dengan cepat menebak kekuatan apa yang digunakan lawannya. Sambil menebak-nebak, dia tidak lupa melakukan serangan balik. Dengan goyangan tombaknya, dia melepaskan batas pertahanannya lagi, mencoba memblokir invasi Ki Hantu. Bang, bang, bang. Kali ini, Ki Hantu bertabrakan dengan batas pertahanan, dan itu benar-benar mengeluarkan suara tabrakan yang keras. Seperti prediksi Jin Song, isinya sejumlah besar cahaya tombak. Dalam sekejap, Goski yang menakutkan telah benar-benar menembus penghalang pertahanan. Kemudian, ia melonjak menuju tubuh Jin Song dengan cara yang mengesankan. Oh tidak. Jin Song kaget, dan dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Namun, begitu dia bergerak, dia dikelilingi oleh selusin jimat ungu, dan ruang di sekitarnya segera disegel, membuatnya sulit untuk bergerak. Jimat ungu luar angkasa terlarang. Jin Song sangat terkejut, dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Lagi pula, tidak mudah mengeluarkan begitu banyak jimat ungu bermutu tinggi sekaligus. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kakaknya bisa memiliki kekayaan sebesar itu. Bang, bang, bang. Pada saat ini, Ki hantu langsung melilit tubuh Jin Song, dan melancarkan serangan yang intens. Ketika Ki hantu menghilang, hanya Jin Song yang tersisa, dan dia sudah penuh luka. Wajahnya pucat, dan tiba-tiba dia jatuh dari langit. Ledakan. Jin Song terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam 6 meter. Ditemani serangkaian batu kering, dia keluar dari lubang dengan susah payah. Bagaimana, saudara kedua, kamu sudah kalah. Aku sekarang adalah penerus posisi tuan kota. Kamu tidak keberatan, kan? Jin Nan mendarat di samping Jin Song, dan bertanya dengan nada berat. Mendengar ini, Jin Song tidak merespon. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Dia menatap Jin Nan, seolah ingin melahapnya. Jin Nan tidak peduli dengan tatapannya. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara mendesing. Saat suara sesuatu yang menembus udara terdengar, Jin Nan bereaksi sangat cepat dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar jauh. Tombak dunia bawah putih miliknya langsung menghalangi di belakangnya, dan secara langsung mengirimkan seberkas cahaya terbang ke udara. Kemudian, ia terus menyerang, dan langsung menembus lautan kesadaran Jin Song. Bang! Di bawah kekuatan tombak dunia bawah putih, tubuh Jin Song meledak di tempat. Tubuh fisiknya langsung berubah menjadi debu, bahkan jiwanya pun seketika hancur. Melihat kamu adalah saudaraku, awalnya aku tidak ingin membunuhmu. Namun, kamu ingin membunuhku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jin Nan melihat ke tempat Jin Song meninggal dan berkata tanpa daya. 1076 Jin Nan tidak ingin membunuh Jin Song pada awalnya, tetapi karena Jin Song mencoba menyelinap ke arahnya, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Setelah membunuh saudara keduanya, Jin Nan tidak merasakan kesedihan sedikitpun. Meskipun Jin Song adalah saudaranya, saat Jin Song menganiayanya, persaudaraan mereka telah terputus. Sebagai kultifator abadi, ada kalanya saudara laki-laki dan perempuan, ayah dan anak perempuan, dapat saling bermusuhan dan membunuh satu sama lain demi sumber daya budidaya. Ini adalah hal yang sangat umum di wilayah abadi. Setelah membunuh Jin Song, Jin Nan terbang ke hadapan Tuan Kota Jin dan berkata, Ayah, aku tahu sangat menyakitkan bagi ayah untuk kehilangan seorang putra, tetapi tidak ada lagi persahabatan di antara kita, saudara. Bahkan jika aku tidak membunuhnya hari ini, dia akan membunuhku. Antara dia dan aku, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Ayah, kamu diam-diam menyetujui pertarungan kita, jadi kamu mungkin mengharapkan hasil ini. Saya bisa berjanji kepada Anda bahwa selama saya mengambil alih posisi penguasa kota, saya pasti akan memimpin kota Jin menuju kejayaan yang lebih besar. Jin Nan melontarkan pernyataan sederhana tentang soal kematian saudara keduanya. Kemudian, dia berjanji kepada ayahnya untuk merasa tenang. Aku sangat menyadari niat Songer untuk membunuhmu saat itu, tapi demi masa depan kota Jin, aku membiarkanmu menderita. Sekarang kamu bisa berkultifasi lagi, kota Jin secara alami akan menjadi milikmu untuk diambil alih. Adapun pertarungan antara kamu dan Songer, karena aku setuju untuk membiarkanmu bertarung, aku siap menerima hasilnya. Mengingat karakter saudara keduamu, bahkan jika kamu tidak membunuhnya hari ini, cepat atau lambat dia akan mati di tangan orang lain. Aku tidak merasa menyesal. Baiklah, sebaiknya kamu membawa teman-temanmu kembali ke mansion secepatnya. Aku masih menyimpan halamanmu untukmu. Tuan kota Jin menjelaskan semuanya. Ternyata dia sudah mengetahui tindakan Jin Song sejak lama, namun demi kota Jin, dia tidak bisa menyebutkannya. Dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan atau kesedihan atas kematian Jin Song karena dia sangat mengenal putranya. Cepat atau lambat, dia akan hancur. Baiklah, terima kasih, ayah. Setelah berterima kasih padanya, Jin Nan memanggil Luo Ping dan yang lainnya untuk kembali ke halaman rumahnya. Kamu ingin pergi? Kamu berharap? Saat ini, Zhu Ying tiba-tiba berbicara. Dia melepaskan semburan energi asal surgawi yang melesat dan menghentikan Tuan Jin Song yang hendak melarikan diri. Setelah menyegel kekuatan lelaki tua itu, Zhu Ying membawanya ke rumah keluarga Jin. Segera, hanya tersisa tentara di depan gerbang keluarga Jin. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Di halaman Jin Nan, Jiao King Yun menunjuk ke arah guru Jin Song dan bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh saja dia. Lagi pula, dia punya peran dalam menyakiti saudara Jin. Selain itu, dialah yang menyegel kesadaran dan pusar saudara Jin. Jiao King San menyarankan. Saya setuju. Kita harus menghilangkan akar masalahnya. Jika tidak, orang ini pasti akan membalas dendam pada saudara Jin di masa depan. Kata Nalan Chong. Jadi, semua orang menoleh untuk melihat Jin Nan. Orang tua, saat itu, kamu menyegel lautan kebijaksanaan dan dantianku, menyebabkan basis kultifasiku jatuh dan mempermalukanku. Jika bukan karena fakta bahwa aku cukup beruntung bertemu dengan saudara Luo, yang membantuku membuka segelnya. Aku akan tetap menjadi orang cacat saat ini. Sekarang aku telah membunuh saudara laki-lakiku yang kedua, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Kamu hanya akan memelihara seekor harimau. Kamu seharusnya mati saja. Jin Nan memandang lelaki tua di depannya dan berkata dengan tegas. Tentu saja, Jin Nan tidak akan membiarkan Tuan Jin Song pergi begitu saja. Setelah apa yang terjadi saat itu, dia belajar untuk berhati-hati. Ketika lelaki tua itu mendengar perkataan Jin Nan, dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat terkejut. Dia segera melihat ke arah Luo Ping yang berada di samping. Kaulah yang memecahkan segelku. Anda sudah menguasai kekuatan kegelapan. Orang tua itu berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu terkejut? Apakah sulit dipercaya? Kamu seharusnya mati karena keterkejutanmu. Setelah Jin Nan selesai berbicara, dia mengeluarkan tombak putih Neterward dan menusukkannya ke tubuh lelaki tua itu. Dia melepaskan energi tombak yang sangat kuat dan menghancurkan lelaki tua itu menjadi abu. Di kejauhan, Tuan Kota Jin melihat tindakan Jin Nan yang tegas dan rapi. Senyuman puas dan puas muncul di wajahnya. Naner, aku akan menyerahkan Kota Jin padamu mulai sekarang. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Tuan Kota Jin berkata sambil tersenyum. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jin Nan berjanji. Kalau begitu, kamu harus membuat pengaturan untuk teman-temanmu dan kemudian datang menemuiku. Ada beberapa hal yang inginku katakan padamu. Setelah Tuan Kota Jin selesai berbicara, dia meninggalkan halaman Jin Nan. Selanjutnya, Jin Nan mengatur agar Luo Ping dan yang lainnya tinggal sebelum pergi mencari ayahnya. Keesokan harinya, seluruh Kota Jin menerima kabar bahwa calon penguasa Kota-Kota Jin telah digantikan oleh Tuan Muda Kedua yang asli. Terlebih lagi, Tuan Muda Tertua akan mengambil aliposisi itu dalam tiga hari. Meskipun banyak orang di Kota Jin terkejut dengan berita tersebut, mereka sama sekali tidak merasa kecewa. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Tertua lebih cocok untuk mengambil aliposisi itu daripada Tuan Muda Kedua. Tiga hari kemudian, Jin Nan berhasil mengambil aliposisi penguasa kota dan menjadi penguasa kota-kota Jin yang baru. Ayahnya, sebaliknya, sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut kota. Sekarang Saudara Jin telah menjadi penguasa kota-kota Jin, menurutmu apa yang harus kita lakukan jika ada konflik antara kota Mou Ming dan kota Jin? Liao Cheng Yun bertanya dalam kehampaan. Mereka telah meninggalkan kota Jin. Jiao Qing Yun dan kedua saudara kandungnya telah kembali ke kota Batu Hamus untuk membantu ayah mereka dalam pertempuran merebut kota tersebut. Luo Ping dan yang lainnya telah tiba di kota Mou Ming. Mereka berencana untuk kembali ke kota Min dan kemudian tinggal di sana untuk membantu kota Min melalui pertempuran untuk merebut kota tersebut. Ini adalah masalah yang sulit. Bagaimanapun, Saudara Jin adalah teman kita dan kita berada di bawah yurisdiksi kota Mou Ming. Jika terjadi perang antara dua kota abadi, akan sulit bagi kita untuk campur tangan. Nalan Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat bagus jika kota Mou Ming mengganti penguasa kotanya. Misalnya, jika Saudara Luo menjadi penguasa kota, maka kita akan menjadi saudara dan tidak akan ada konflik antara kota Mou Ming dan kota Jin. Kata Liao Cheng Yun setengah bercanda dan setengah serius. Ganti tuan kota. Setelah mendengar kata-kata Liao Cheng Yun, selain Kong Houtian dan Su Ying, Mata Min Yi, Nalan Chong, dan Namong Xiao di berbinar. Mereka memandang Luo Ping dengan serius. Apa yang kamu pikirkan? Dengan kultifasiku saat ini dan tanpa kekuatan apapun, bagaimana aku bisa menjadi penguasa kota? Meskipun kota Mou Ming hanyalah kota abadi kelas C, ada sejumlah besar dewasuan di kota ini. Bahkan ada banyak dewasuan tingkat 8 dan tingkat 9. Tanpa budidaya dan kekuatan yang memadai, bagaimana saya bisa menaklukkan mereka? Oleh karena itu, dengan tingkat kultifasi dan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku ingin menjadi penguasa kota, kota itu hanya bisa menjadi kota abadi tingkat D. Aku hanya dapat mempertimbangkan kota abadi tingkat C ketika tingkat kultifasiku telah meningkat. Luo Ping tersenyum dan berkata kepada orang banyak. Meskipun Luo Ping tidak dapat dihindari untuk membangun kekuatannya sendiri di alam abadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia capai sekarang. Lagi pula, dengan budidaya dan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat mengembangkan kota abadi kelas D yang paling rendah sekalipun, apalagi kota abadi kelas C. Aku hanya mengatakannya, bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan sekarang, aku yakin tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mencapai tahap itu. Kebetulan pertempuran untuk merebut kota akan segera dimulai. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan dalam pertempuran ini, mungkin kita bisa membangun kekuatan besar kita sendiri. Liao Cheng Yun tersenyum dan berkata pada Luo Ping. Saya setuju dengan ide Anda. Meskipun kekuatan kami saat ini tidak cukup untuk melanggar kota abadi tingkat C, kami memiliki kekuatan yang cukup untuk mencaplok kota abadi tingkat D tersebut. Jika kita mencaplok kota abadi tingkat D lainnya secara sembarangan di waktu normal, hal itu pasti akan menarik perhatian kota abadi tingkat atas. Mungkin kita akan dihukum berat. Namun, pada saat kritis ini, kota Mo Ming tidak akan pernah melakukannya secara berurutan untuk mempertahankan posisinya. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencaplok semua kota abadi kelas D di sekitar kota Min. Sebelum pertempuran untuk merebut kota tersebut, kita dapat mengembangkan kekuatan kota Min. Luo Ping sangat setuju dengan saran Liao Cheng Yun. Ia bahkan mengutarakan idenya sendiri yang langsung digaungkan oleh yang lain. Dengan cara ini, kekuatan kota Min setidaknya bisa berkembang beberapa kali lipat, dan pastinya akan terus berkembang selama pertempuran untuk merebut kota itu. Pertempuran untuk merebut kota jelas merupakan peluang bagus bagi kita untuk mengembangkan kekuatan kita. Kita harus menangkap peluang ini dengan kuat. Dengan kota Min sebagai titik awal, kita akan bangkit selangkah demi selangkah dan akhirnya berkembang menjadi kota abadi tingkat A. Nalan Chong berkata dengan percaya diri dan penuh semangat. Dalam hal ini, setelah kita kembali ke kota Min, mari kita mulai dengan kota Kuisin. Kata Min Yi. Saat itu, kota Kuisin telah bergabung dengan dua kota abadi lainnya untuk menyerang kota Min. Min Yi dan yang lainnya dengan jelas mengingat hal ini. Karena mereka berencana untuk mengambil alih kota abadi kelas Ding di sekitarnya, mereka secara alami akan memilih kota Kuisin. Oke, sudah beres. Ayo cepat pergi ke titik teleportasi. Kata Luoping. Oleh karena itu, semua orang mempercepat dan bergegas ke titik teleportasi di kota Mooming. Namun, di tengah jalan, mereka dihentikan oleh sebuah suara. Kakak Nalan, Kakak Luo, Kakak Liao, Kakak Yi. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Luoping dan yang lainnya, menyebabkan mereka berhenti di jalurnya dan menoleh untuk melihat sumber suara tersebut. Kian, R, kamu juga sudah selesai berkultivasi. Anda pasti sudah meningkatkan kultivasi Anda lagi, bukan? Nalan Cong memimpin dan bertanya. Itu hanyalah mistik imortal tingkat 4. Sekarang pertempuran untuk merebut kota sudah dekat, tentu saja saya harus mengakhiri kultivasi saya. Saya awalnya berencana untuk menghubungi Anda, tetapi saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Jin, jadi saya menunggu di sini. Ketika Anda memasuki kota Muoming, para penjaga memberitahu saya, jadi saya langsung bergegas. Apakah kamu berencana untuk kembali ke kota Min sekarang? Si Kian bertanya. Ya, kami berencana untuk kembali dan melakukan sesuatu yang besar. Kata Nalan Cong. Lakukan sesuatu yang besar, apa maksudmu? Si Kian berkata dengan ragu. Oleh karena itu, Nalan Cong memberitahu si Kian tentang apa yang baru saja mereka diskusikan. Saat dia mendengarnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. 1077 Aku tidak menyangka kamu memiliki tujuan sebesar itu. Karena itu masalahnya, aku akan pergi bersamamu. Si Kian terkejut dan memutuskan untuk pergi bersama Luoping dan yang lainnya ke kota Min untuk membantu mereka menaklukkan kota abadi kelas D lainnya. Baiklah, Senior Zhu tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi kota abadi kelas D ini. Saudara Kong, Saudara Luo, dan Kianer, kalian bertiga sudah cukup untuk membuat para penguasa kota itu gemetar ketakutan dan tidak berani untuk melawan. Nalan Cong berkata sambil tersenyum. Oleh karena itu, kelompok tersebut dengan cepat bergegas ke titik teleportasi dan mengambil susunan teleportasi untuk meninggalkan kota Mo Ming dan kembali ke kota Min. Tiga hari kemudian, Luoping dan anggota kelompok lainnya meninggalkan kota Min dan menuju ke kota Kui Xin di dekatnya. Segera, mereka tiba di menara gerbang kota-kota Kui Xin. Dua penguasa kota-kota Kui Xin, Kui Cheng dan Sintong, telah menemukan jejak Luoping dan yang lainnya. Mereka sudah berkumpul di menara gerbang kota dan menyiapkan pertahanan yang memadai. Kui Cheng, Sintong, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melawan sama sekali. Di luar menara gerbang kota, Min Sik Xiong berkata dengan keras. Pada saat ini, Min Sik Xiong juga telah maju ke alam abadi Suan tingkat 1. Meskipun dia bahagia, dia juga sangat berterima kasih kepada Luoping. Bagaimanapun, bimbingan Luopinglah yang memungkinkannya maju dengan lancar. Awalnya, dia berencana untuk menaklukkan kota Kui Xin dan beberapa kota abadi lainnya. Secara kebetulan, Luoping dan yang lainnya telah kembali. Kedua belah pihak dengan cepat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, mereka datang ke kota Kui Xin hari ini dan memutuskan untuk menaklukkan kota abadi ini. Min Sik Xiong, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu telah maju ke alam abadi Suan dan membawa beberapa ahli alam abadi Suan bersamamu. Meskipun kultivasi kami lebih rendah dari Anda, kami memiliki tentara yang tak terhitung jumlahnya di kota Kui Xin. Saya tidak percaya Anda dapat membunuh kami semua. Selama kita bersatu, bahkan jika kamu berhasil menaklukkan kota Kui Xin, itu hanya akan menjadi kota kosong. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan mempertahankan kota Kui Xin. Di menara gerbang kota, Kui Cheng memandang Min Sik Xiong, Luoping dan anggota kelompok lainnya. Dia tahu betul bahwa mereka tidak bisa melawan para ahli Suan imortal ini. Namun, ada banyak tentara di kota Kui Xin. Selama semua orang bekerja sama, mereka pasti bisa memberikan kerusakan fatal pada dewa Suan ini. Bahkan jika semua prajurit mati pada akhirnya, pada saat itu, kota Kui Xin akan menjadi kota kosong, dan bahkan jika kota Min mendudukinya, akan sulit untuk mempertahankannya. Kui Cheng, sebagai penguasa kota sebuah kota, bagaimana mungkin kamu tidak memahami orang-orang dan situasi umum? Apakah menurutmu tentara kota Kui Xin akan terus melawan setelah kalian semua terbunuh? Bagi mereka, tidak peduli siapa yang menjadi penguasa kota, selama mereka dapat memimpin kota abadi untuk berkembang dan memperkuat, memberi mereka sumber daya budidaya yang cukup, dan ruang yang cukup untuk perbaikan, mereka secara alami akan setia. Para prajurit kota Kui Xin bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami akan memahami bahwa dengan kita yang bertanggung jawab atas kota Kui Xin, akan ada lebih banyak ruang untuk pengembangan. Apakah menurut Anda mereka masih akan melawan? Kata-kata Min Sik Xiong seperti panggilan membangunkan Kui Cheng, langsung membangunkannya. Hal ini membuat wajahnya menjadi sangat jelek. Saudara Kui, situasinya tidak ada harapan. Apakah menurutmu para prajurit kota Kui Xin akan tetap mengabaikan nyawa mereka setelah kita mati? Min Sik Xiong benar. Selama ada cukup sumber daya budidaya dan ruang untuk pengembangan, tidak masalah bagi para prajurit yang menjadi penguasa kota ini. Selain itu, budidaya Min Sik Xiong dan yang lainnya sudah cukup untuk memimpin kota Kui Xin ke ketinggian yang lebih tinggi. Jangan melawan dengan keras kepala. Sekalipun kita mati, kita harus mati dengan bermartabat. Daripada membiarkan mereka bertindak, kenapa kita tidak mengakhiri hidup kita sendiri? Xin Tong sangat cerdas dan cerdik. Dia sudah mengetahui situasi saat ini, jadi dia berbicara dengan Kui Cheng. Akhiri hidup kita sendiri. Mendengar ini, mata Kui Cheng tiba-tiba menjadi kosong dan tidak bernyawa. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan telah lama bersiap untuk mati kapan saja. Namun, ketika momen itu benar-benar tiba, dia masih agak enggan dan tidak mau menerimanya. Kui Cheng, Xin Tong, meskipun kalian berdua selalu berselisih denganku dan menyebabkan banyak korban di kota Min terakhir kali, aku bukanlah orang picik yang pandai menyimpan dendam. Selama kalian berdua tunduk dengan tulus dan membiarkan penatua Luo membatasi kalian berdua, secara alami aku akan mengampuni nyawa kalian. Kota Kui Xin akan tetap berada di bawah kendali kalian, tetapi kota itu akan menjadi kota tambahan dari kota Min. Sekarang saya akan memberi waktu 30 menit kepada kalian berdua untuk mempertimbangkannya. Jika Anda menerima saran saya, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Saat ekspresi Kui Cheng dan Xin Tong menjadi gelap, suara Min Sik Xiong terdengar, memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Sebelum datang ke sini, mereka sudah berdiskusi. Jika mereka langsung membunuh Kui Cheng dan Xin Tong dan menduduki kota Kui Xin, mereka akan bisa membalas dendam. Namun, tidak mudah menemukan orang seperti mereka untuk mengambil alih kota Kui Xin. Oleh karena itu, daripada membunuh Kui Cheng dan Xin Tong secara langsung, lebih baik menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mencaplok kota Kui Xin tanpa mempengaruhi keadaan kota Kui Xin saat ini. Ini adalah pilihan terbaik. Ketika Kui Cheng dan Xin Tong mendengar perkataan Min Sik Xiong, mereka saling berpandangan dan sepertinya berdiskusi secara rahasia. Setelah beberapa saat, mereka berdua melihat ke arah Min Sik Xiong dan yang lainnya yang berada di luar batas pertahanan. Baiklah, kami bersedia menyerahkan. Xin Tong berkata tanpa daya. Meskipun dia tidak mau, setidaknya dia bisa hidup jika dia menyerah. Namun, kebebasannya akan dibatasi. Jika dia tidak menyerah, dia akan langsung mati. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Beberapa orang lebih memilih mati daripada dikendalikan oleh orang lain. Namun, selama masih ada secerca harapan, mereka akan rela bertahan meski dikendalikan oleh orang lain. Jelas sekali, Kui Cheng dan Xin Tong adalah yang terakhir. Kamu telah membuat pilihan yang bijak. Kamu pasti akan bersyukur atas keputusanmu di masa depan. Min Sik Xiong berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang memasuki penghalang pertahanan. Tidak ada halangan sama sekali. Hal ini membuat Kui Cheng, Xin Tong, dan para prajurit di Menara Kota Utama sangat terkejut. Jangan melawan. Aku akan membatasimu sekarang. Luoping berjalan ke arah Kui Cheng dan Xin Tong dan berkata kepada mereka. Kui Cheng dan Xin Tong menganggup kooperatif. Kemudian, Luoping melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan menyelimuti mereka berdua. Dia dengan cepat menggunakan teknik penguncian roh penyegel asal untuk mengendalikan mereka berdua. Di masa depan, Kota Kui Xin akan berada di bawah kendalimu. Namun, kamu hanyalah anak perusahaan dari Kota Abadi Kota Min. Kamu harus mendengarkan perintah Tuan Kota Min. Faktanya, tunduk pada Kota Min mungkin bukan hal yang buruk bagimu. Bagaimanapun, pertempuran untuk kota ini akan segera dimulai. Apakah kamu pikir kamu dapat melindungi Kota Abadi hanya dengan kekuatan Kota Kui Xin? Situasinya berbeda sekarang. Tuan Kota Min akan mengambil alih Kota Yuangu, Kota Dasu, dan Kota Abadi di sekitarnya. Dengan cara ini, semua Kota Abadi bersama-sama akan mampu menahan serangan Kota Abadi lainnya. Selama pertempuran memperebutkan kota berjalan lancar, kekuatan Kota Min pasti akan berkembang. Pada saat itu, sumber daya budidaya dan ruang untuk peningkatan Kota Abadi anak perusahaan Anda juga akan meningkat. Bukankah ini hal yang baik? Setelah menggunakan teknik rahasia, Luo Ping berkata terus terang kepada Kui Cheng dan Xin Tong. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, Kui Cheng dan Xin Tong berpikir keras. Mereka hanya bereaksi ketika Luo Ping dan yang lainnya pergi dan Min Sik Xiong melemparkan slip diok komunikasi ke mereka masing-masing. Pada saat ini, Luo Ping dan yang lainnya telah meninggalkan batas pertahanan dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Ambisi Min Sik Xiong sangat besar. Atau lebih tepatnya, kelompok orang ini sangat ambisius. Mereka bermaksud menggunakan pertempuran ini di kota untuk mengembangkan kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar berhasil, maka pengajuan kita kali ini mungkin sepadan. Xin Tong melihat ke arah menghilangnya Luo Ping dan yang lainnya dan berkata dengan nada berat. Jadi bagaimana jika mereka ambisius? Mereka hanyalah dewasuan. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengembangkan kekuatan mereka, mereka hanya dapat dipromosikan ke kota abadi tingkat C. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka dapat dipromosikan ke kota abadi tingkat A? Kota abadi di masa depan. Kui Cheng berkata dengan nada menghina. Meski sudah tunduk pada Min Sik Xiong, dia tidak optimis dengan ambisi Min Sik Xiong. Biarkan waktu yang menentukan apa hasilnya nanti. Xin Tong tidak membantah Kui Cheng. Setelah mengatakan ini, dia langsung meninggalkan menara utama kota. Kui Cheng merasa itu membosankan dan pergi juga. Setelah Luo Ping dan yang lainnya meninggalkan kota Kui Xin, mereka langsung bergegas ke kota Yuangu dan menggunakan metode yang sama untuk menaklukkan kota Kui Xin agar segera menaklukkan kota Yuangu. Setelah itu, mereka mengikuti pola yang sama dan berturut-turut menaklukkan kota besar Su dan beberapa kota abadi lainnya. Selain itu, kota Liaogu dan kota Ying telah mengambil inisiatif untuk tunduk dan tunduk kepada mereka. Dalam sekejap, kota Min telah menguasai 10 kota abadi di sekitarnya dan memperluas kekuatan mereka 10 kali lipat. Mengontrol 10 kota abadi setara dengan mengendalikan 30 persen pasukan di bawah kota Mo Ming. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya ingin terus mencaplok, mereka harus menjaga rasionalitas dan menghentikan tindakan mereka. Jika mereka terus berkembang, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari kota Mo Ming. Mereka akan berpikir bahwa mereka cukup berani untuk mencoba mencaplok semua kota abadi kelas D. Ini setara dengan menyatakan perang terhadap kota Mo Ming. Dengan kekuatan Luo Ping dan yang lainnya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kota Mo Ming. Bahkan jika Zhu Ying dapat menaklukkan gubernur kota Mo Ming dan mengendalikannya dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengendalikan semua prajurit dan keluarga di kota Mo Ming. Zhu Ying tidak mungkin membantu mereka sepanjang waktu. Jika Luo Ping dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan kultivasi yang cukup, mereka tidak akan mampu membuat keluarga dan tentara di kota Mo Ming tunduk kepada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat sepenuhnya membuat marah pihak lain. Menaklukkan sepuluh kota abadi sudah cukup bagi mereka sekarang. Selama mereka bisa menyatukan kekuatan sepuluh kota abadi ini selama pertempuran pengepungan, mereka pasti bisa terus berkembang. Setelah menaklukkan kota abadi ini, Luo Ping dan yang lainnya segera kembali ke kota Min. Mereka mulai mengatur ulang pasukan dan menyusun strategi untuk menghadapi pertempuran pengepungan yang akan datang. Kong Hao Tian, Namong Xiaodi, dan Sikian semuanya kembali ke keluarga masing-masing. Zhu Ying terus berada di sisi Luo Ping. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah besar apapun. Begitu Luo Ping kembali ke halaman Min Yi, seorang pemuda tampan berlari ke arahnya dengan wajah penuh senyuman. 1078. Menguasai. Ketika pemuda itu melihat Luo Ping, dia sangat senang dan berteriak dengan keras. Berhenti, jangan peluk aku lagi. Cara menyapa seperti ini tidak pantas. Lupakan saja. Luo Ping segera menghentikan pemuda itu untuk mendekat. Guru, bukankah tiga hari yang lalu Anda mengatakan bahwa Anda akan mengajari saya teknik kultivasi yang lebih maju? Apakah sekarang baik-baik saja? Pemuda itu bertanya dengan penuh harap. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya kepadamu. Beberapa hari yang lalu, saya sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan kakek dan orang tua Anda, jadi saya tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah Anda. Sekarang masalahnya sudah selesai, saya akan memeriksa kondisi fisik dan kultivasi Anda, dan kemudian mempertimbangkan teknik kultivasi mana yang akan saya ajarkan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Luo Ping berkata sambil tersenyum. Pemuda di depannya adalah putra Liao Cheng Yun dan Min Yi, Liao Chuan. Setelah 9.000 tahun berkultivasi, budidaya Liao Chuan telah mencapai level 6 false immortal. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang tuanya, yang mengejutkan Luo Ping. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memeriksa kultivasi dan kondisi fisik Liao Chuan, Luo Ping yakin bahwa Liao Chuan jelas berbeda dari orang biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki bakat berkultivasi seperti itu. Tuan, silakan memeriksanya. Liao Chuan berkata dengan gembira. Oleh karena itu, Luo Ping langsung melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan menyelimuti tubuh Liao Chuan. Dia dengan hati-hati dan serius mulai memeriksanya. Tidak jauh dari situ, Liao Cheng Yun dan yang lainnya menunggu dengan penuh harap. Meskipun mereka telah memeriksanya berkali-kali sebelumnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada tubuh Liao Chuan. Namun, kecepatan kultivasi Liao Chuan sangat cepat, yang membuat mereka sangat bingung dan bahagia. Sekarang Luo Ping sedang memeriksanya lagi, Liao Cheng Yun dan yang lainnya secara alami menantikannya. Setelah beberapa saat, wajah Luo Ping menunjukkan keterkejutan. Hal ini mengejutkan Liao Cheng Yun dan yang lainnya, dan mereka sangat gugup. Haha, lumayan, lumayan sama sekali. Ini adalah, tubuh ketuhanan alam semesta agung, yang langka. Orang dengan tubuh dewa seperti ini terlahir dengan meridian dan titik akupuntur terbuka. Mereka tidak perlu membukanya sama sekali. Saat mereka berkultivasi, kecepatan mereka menyerapki jiwa abadi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Kemungkinan munculnya tubuh dewa seperti itu sangat kecil. Saya tidak pernah menyangka Chuan Er memiliki kesempatan seperti itu. Ini benar-benar sesuatu yang membahagiakan. Saat ini, Luo Ping sangat senang. Setelah diperiksa, ia menemukan bahwa Liao Chuan sebenarnya memiliki fisik alam semesta ketuhanan, fisik ilahi yang jarang terlihat. Tubuh ketuhanan alam semesta besar. Meridian dan titik akupuntur yang terhubung secara bawaan. Tidak mengherankan jika ketika saya memeriksa tubuh Chuan Er, kekuatan jiwanya dapat dengan bebas mengalir melalui meridian dan titik akupunturnya. Saat itu, saya merasa aneh, tetapi saya belum pernah mendengar tentang tubuh dewa seperti itu. Jadi Chuan Er sebenarnya memiliki tubuh ilahi siklus surgawi yang agung. Tidak heran kecepatan kultifasinya begitu cepat. Dalam sembilan ribu tahun, tingkat kultifasinya hampir menyamai kita. Liao Cheng Yun segera berjalan mendekat dan berkata dengan lega. Saudara Luo, tolong periksa kembali budidaya Chuan Er. Min Yi mengingatkannya. Baiklah, Chuan Er, serang aku sekuat tenaga sekarang. Biarkan aku melihat kemajuan kultifasimu. Kata Luo Ping. Baiklah, Tuan, ambil ini. Begitu suara Liao Chuan turun, dia melepaskan aura kuat yang menyelimuti posisi Luo Ping. Pada saat yang sama. Kakinya bergerak saat dia mengeksekusi skill gerakannya dan menembak. Tinju bercahaya. Liao Chuan berteriak keras. Angin tinjunya bertiup dan bayangan tinju muncul satu demi satu. Bayangan tinju yang dipenuhi kekuatan dan serangan langsung mendekati tubuh Luo Ping. Radiant Fizz menekankan kecepatan dan kekuatan ledakan. Liao Chuan sudah memahami intinya. Tentu saja, bayangan tinju yang dia keluarkan sangat kuat. Namun, serangan seperti itu tidak layak disebutkan di depan Luo Ping. Luo Ping melepaskan gelombang kekuatan dari tubuhnya dan langsung menghancurkan bayangan tinju. Wajah Liao Chuan tetap tidak berubah saat melihat ini. Bagaimanapun, dia memahami kekuatan tuannya. Serangannya sama sekali tidak berpengaruh pada tuannya. Namun, kini saatnya tuannya menguji hasil budidayanya. Tentu saja, Liao Chuan tidak akan menahan diri. Melihat Radiant Fizz miliknya dengan mudah dinetralkan, dia segera melancarkan serangan lagi. Jari pembelah langit. Liao Chuan mengulurkan kedua tangannya dan segera melepaskan sepuluh sinar jari Qi dari sepuluh jarinya. Mereka menembak ke arah posisi Luo Ping. Di waktu berikutnya, Liao Chuan mengeksekusi gerakan yang dia kembangkan satu persatu dan melancarkan serangan sengit ke Luo Ping. Hal ini membuat Luo Ping, yang berada di seberangnya, menunjukkan senyuman puas. Metode kultivasi yang diajarkan kepada Liao Chuan pada dasarnya adalah metode kultivasi yang dia peroleh dari alam fana dan alam budidaya, termasuk buku berharga Chen Yang, seni ilahi cendana, teknik tinju dan pedang dari Sekte Kong Ming, dan mantra hati pemurnian jiwa, dan sebagainya. Meskipun tingkat teknik budidaya ini relatif rendah, namun sangat berguna bagi para pembudidaya untuk membangun fondasinya sendiri. Selain itu, mereka juga sangat praktis. Karena Liao Chuan masih muda pada saat itu, Luo Ping tidak tahu di aspek mana dia bisa menunjukkan keunggulannya. Oleh karena itu, apakah itu teknik budidaya pemurnian tubuh atau teknik budidaya jiwa, dia mengajarinya pada saat yang sama sehingga dia bisa menunjukkan kelebihannya. Saat ini, metode serangan Liao Chuan sangat memuaskan Luo Ping. Namun, Liao Chuan tidak menunjukkan keunggulan yang seharusnya dimilikinya dalam aspek tubuh fisik. Setelah semua gerakan dilakukan, Liao Chuan segera menggunakan teknik budidaya jiwa miliknya. Ketika teknik budidaya jiwa menyerang Luo Ping, mata Luo Ping tiba-tiba berbinar dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Saya tidak menyangka Chuan Er menunjukkan keunggulan yang begitu baik dalam aspek budidaya jiwa. Meskipun tubuh fisiknya agak kurang, jika dia memiliki teknik budidaya jiwa yang kuat, dia masih bisa bertarung di atas levelnya. Luo Ping sangat puas dengan teknik budidaya jiwa yang kuat yang ditampilkan Liao Chuan. Dia memutuskan untuk fokus memperkuat budidaya jiwa Liao Chuan. Segera, Liao Chuan selesai melakukan gerakannya. Kemudian, dia menunggu evaluasi Luo Ping dengan penuh harap. Secara keseluruhan, tidak buruk. Tubuh fisikmu lemah dan tidak memiliki kelebihan apapun. Itu hanya sedikit lebih kuat dari kultifator biasa. Sepertinya kamu belum banyak mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Begitu Luo Ping mengatakan ini, dia melihat ekspresi Liao Chuan yang agak sedih. Namun, kekuatan teknik budidaya jiwa Anda jauh lebih unggul daripada para kultifator pada level yang sama. Anda memiliki bakat bawaan yang kuat. Oleh karena itu, selama Anda serius mengembangkan teknik budidaya jiwa, Anda pasti akan mencapai puncak kesempurnaan dalam jiwa. Teknik budidaya Luo Ping mengubah topik pembicaraan dan mulai memuji. Pada saat ini, wajah Liao Chuan kembali mekar dengan senyuman cemerlang. Benar-benar, guru, itu bagus. Cepat ajari aku teknik budidaya jiwa. Liao Chuan berkata dengan tidak sabar. Mendengar ini, Luo Ping tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan slip diok dan menuangkan teknik budidaya jiwa ke dalamnya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Liao Chuan. Ada beberapa set teknik budidaya di sini. Saya telah memilih teknik budidaya yang paling cocok untuk Anda berdasarkan kondisi fisik dan teknik budidaya Anda. Selama kamu serius berkultivasi, kamu pasti bisa menampilkan kelebihanmu sepenuhnya dan memberimu kekuatan bertarung yang kuat. Luo Ping memperingatkan Liao Chuan. Terima kasih Tuan, saya pasti akan berkultivasi dengan rajin. Liao Chuan mengambil slip diok itu. Sebelum dia sempat memeriksanya, dia tidak sabar untuk berterima kasih kepada Tuannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Tuannya. Secara alami, dia tahu bahwa kekuatan bertarung Luo Ping kuat dan dia punya banyak trik. Teknik budidaya yang diajarkan gurunya jelas tidak sederhana. Setelah dia selesai berbicara, Liao Chuan dengan cepat berlari ke samping dan mulai mempelajari teknik budidaya di slip diok. Lambat laun, ekspresi kaget dan terkejut muncul di wajahnya. Ketika Luo Ping dan yang lainnya melihat tindakan Liao Chuan, mereka tersenyum penuh arti. Kemudian, mereka berkumpul dan mulai mendiskusikan masalah pertempuran memperebutkan kota. Masih ada waktu singkat sebelum pertempuran memperebutkan kota. Kota surgawi tingkat D seperti kota Min tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran dengan kota surgawi lainnya di bawah jurisdiksi klan surgawi tingkat A. Mereka hanya bisa menunggu sampai pertempuran eksternal, dan memperluas kekuatan mereka selama pertempuran internal. Oleh karena itu, pada awalnya, kota Min tidak perlu ikut serta dalam pertempuran sama sekali. Mereka hanya perlu menunggu sampai pembangkit tenaga listrik kota surgawi kelas C ke atas menyelesaikan pertempuran eksternal. Oleh karena itu, kota Min masih memiliki cukup waktu untuk bersiap dan berusaha mencapai keadaan saling mendukung yang sempurna dengan kota surgawi lain yang telah mereka taklukkan. Kota surgawi kelas C ke atas, termasuk penguasa kota, telah mengirimkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk berpartisipasi dalam pertempuran eksternal. Mereka diatur untuk berada di medan perang terdekat. Klan yang berbatasan dengan klan Kong adalah klan Huyan, klan Ye, dan klan Huang. Pada saat ini, pusat kekuatan kota surgawi di bawah jurisdiksi klan Kong telah berkumpul di perbatasan tiga klan kelas A. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk memulai pertempuran. Semua klan kelas A di alam surgawi akan bersaing satu sama lain. Bahkan di antara 56 kota surgawi tingkat A, kota surgawi tingkat A lainnya yang berada di bawah jurisdiksi klan tingkat A kemungkinan besar akan didistribusikan kembali setelah pertempuran. Ada pun kota surgawi tingkat B dan kota surgawi tingkat C di bawah jurisdiksi klan tingkat A, selama mereka dekat dengan perbatasan, pada dasarnya mereka akan menjadi tempat yang harus diperjuangkan dalam pertempuran untuk merebutnya. Kota Untuk merebut kota surgawi ini, kedua klan kelas A akan terlibat dalam persaingan sengit. Pada akhirnya, apakah kota surgawi akan dipertahankan atau direbut akan bergantung pada kekuatan kedua belah pihak yang mampu bertahan sampai akhir. Setiap pertempuran untuk merebut kota sangatlah tragis. Kepemilikan kota surgawi diputuskan dengan mengorbankan nyawa para petani yang tak terhitung jumlahnya. Untuk klan kelas A, semakin banyak kota surgawi yang dapat mereka rebut, semakin banyak sumber daya dan kekuatan budidaya yang dapat mereka peroleh. Bahkan jika mereka kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik, itu tidak sia-sia. Selain itu, klan kelas A tidak peduli dengan kehidupan dan kematian pembangkit tenaga listrik tersebut. Setelah semua pusat kekuatan kota surgawi berkumpul di perbatasan, tidak butuh waktu lama untuk pertempuran dimulai. Pertempuran untuk merebut kota akhirnya dimulai. Untuk sementara waktu, kota surgawi yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan klan kelas A terjebak dalam pertempuran. Pertempuran itu sangat sengit. Dalam waktu singkat, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tewas atau terluka. Meskipun klan kelas A ini termasuk dalam tiga aliansi surgawi utama, mereka tidak peduli dengan sentimen sedikitpun saat ini. Satu-satunya tujuan mereka adalah memperjuangkan kota dengan segala cara. Kota Min tidak berada di perbatasan dua klan kelas A. Tentu saja, itu tidak terpengaruh oleh pertempuran saat ini. Luo Ping dan yang lainnya sedang menunggu. Setelah pertempuran berakhir, mereka akan pergi dan terus menaklukkan klan kelas D di sekitarnya. Selama pertempuran eksternal, Luo Ping dan yang lainnya tidak berani dengan mudah menaklukkan klan kelas D lainnya karena hal ini tidak diizinkan oleh klan kelas A. Perilaku seperti ini setara dengan menciptakan perselisihan internal. Bahkan jika itu tidak mempengaruhi proses dan hasil pertempuran eksternal, itu tidak menghormati klan kelas A. Setelah pertempuran memperebutkan kota selesai, mereka pasti akan dihancurkan oleh klan kelas A. Oleh karena itu, Luo Ping dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan sabar. Penantian ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, pertarungan eksternal berakhir. Hebat, pertarungan eksternal akhirnya berakhir. Kita akhirnya bisa menyerang lagi. Di kota Min, Liao Cheng Yun berkata dengan penuh semangat. Setelah menunggu selama tiga bulan, akhirnya kami menunggu momen ini. Saya sangat bersemangat. Nalan Cong juga berkata dengan gembira. Kalau begitu, ayo serang kota Su dulu sesuai rencana sebelumnya. Min Sik Siong berkata dengan gagah berani. Kemudian, di bawah perintah Min Sik Siong, sejumlah besar tentara di kota Min dengan cepat berkumpul dan berangkat ke arah kota Su dengan beberapa kapal abadi. Ada dua kota abadi antara kota Su dan kota Min. Kedua kota abadi ini telah ditundukkan oleh kota Min. Alasan mengapa kota Su tidak ditundukkan sebelumnya adalah karena ada beberapa ahli Suan imortal di kota Su. Meskipun keduanya adalah kota abadi kelas D, ada kesenjangan kekuatan yang besar. Kota yang lebih lemah, seperti kota Min, tidak memiliki ahli Suan imortal sebelumnya, sedangkan kota yang lebih kuat, seperti kota Su, memiliki banyak ahli Suan imortal. Tentu saja, kota Su bukanlah yang terkuat di antara kota abadi kelas D. Kota abadi tingkat D terkuat hanya memiliki kekuatan dan jumlah ahli yang sedikit lebih sedikit dibandingkan kota Mo Ming. Namun, bahkan kota abadi kelas D seperti kota Su sudah cukup untuk membuat kota Min memperhatikan. Bagaimanapun, hanya Luo Ping dan Min Sik Xiong yang merupakan dewa Suan sekarang. Min Sik Xiong baru saja maju ke Suan imortal, jadi kekuatannya relatif lemah. Zhu Ying tidak mengikuti mereka, tetapi tetap tinggal di kota Min untuk mencegah kota abadi lainnya menyerang kota Min. Bagaimanapun, memperluas kekuatan seseorang itu penting, tetapi menjaga sarangnya sendiri lebih penting. Di depan adalah jangkauan kota Su. Saat kita menyerang nanti, kita akan mengikuti rencana yang telah kita diskusikan sebelumnya. Aku akan menangani penguasa kota-kota Su, dan kedua pamannya yang merupakan dewa mistik tingkat tujuh akan ditangani oleh Penatualuo. Sedangkan yang lain, kalian masing-masing akan memilih cara kalian sendiri untuk menghadapinya. Berusahalah untuk menaklukkan kota Su dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah korban paling sedikit. Apakah semua orang mengerti? Di kapal perang abadi yang paling utama, Min Sik Xiong memandang menara kota utama kota Su di depannya dan menginstruksikan semua orang. Mereka sudah menyelidiki situasi di kota Su. Meskipun hanya ada tiga dewa Suan di kota Su, dua di antaranya adalah dewa Suan tingkat tujuh. Kedua dewa mistik tingkat tujuh ini adalah paman dari penguasa kota-kota Su. Karena itulah klan Su mampu mempertahankan posisi penguasa kota begitu lama. Keabadian mistik yang tersisa secara alami adalah gubernur kota Su. Meskipun budidayanya rendah, dia masih seorang mistik abadi level dua sejati. Dengan budidaya dewa mistik tingkat lima Luoping saat ini, berurusan dengan dua dewa mistik tingkat tujuh bukanlah masalah. Dia cukup percaya diri bahwa dia bisa menaklukkan mereka dalam sepuluh gerakan. Adapun Min Sik Xiong, meskipun budidayanya tidak sekuat penguasa kota-kota Su, dia sekarang memiliki teknik tersembunyi yang cukup untuk menahan pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Selama Luoping menaklukkan dua dewa mistik tingkat tujuh, penguasa kota-kota Su yang tersisa tidak akan menjadi ancaman. Namun, meskipun menundukkan tiga dewa Suan hanya membutuhkan waktu singkat, masih banyak tentara di kota Su. Selain itu, jumlah dewa palsu tingkat sembilan jauh melebihi jumlah kota Min. Jika para tetua dan tentara ini menyerang bersama-sama, hal itu pasti akan mempengaruhi pertempuran antara Luoping dan Min Sik Xiong. Oleh karena itu, para prajurit kota Min harus bertindak bersama untuk memastikan pertempuran antara Luoping dan Min Sik Xiong tidak akan terpengaruh. Dipahami. Semua prajurit menjawab serempak. Saat ini, mereka telah tiba di luar Menara Kota Utama Kota Su. Di Menara Kota Utama Kota Su, Surang, penguasa kota-kota Su, telah memimpin banyak tentara untuk berjaga di sana. Pandangannya tertuju pada Luoping dan yang lainnya yang berada di luar batas pertahanan. Saat Luoping dan yang lainnya menghentikan kapal perang abadi dan bersiap menyerang, di dalam kota Su, dua sosok dengan cepat terbang ke Menara Kota Utama dan mendarat di samping Surang, penguasa kota-kota Su. Luoping memandangi dua orang yang tiba-tiba muncul dan segera memahami bahwa kedua orang ini adalah dua paman surang, dua dewa mistik tingkat tujuh. Menyerang. Mengikuti perintah Min Sik Xiong, semua prajurit di kapal perang abadi mulai menyerang batas pertahanan kota Su dengan sekuat tenaga. Di dalam perbatasan, para prajurit kota Su juga dengan cepat berkumpul dan melancarkan serangan balik yang sengit. Kedua belah pihak, satu menyerang dan satu bertahan, saling balas dendam. Batas pertahanan kota Su secara alami jauh lebih kuat daripada batas pertahanan kota Min. Bahkan jika Luoping ingin menghancurkannya, itu akan memakan waktu tertentu. Selain itu, ketika Luoping sedang menghancurkan formasi, dia masih harus menahan serangan dari dua dewa mistik tingkat tujuh, yang bisa dikatakan cukup berbahaya. Kedua dewa mistik tingkat tujuh menyerang pada saat yang sama, melepaskan serangan yang sangat dahsyat yang menembus batas pertahanan dan langsung menyerang sisi Luoping. Luoping bertahan dengan seluruh kekuatannya sambil berkonsentrasi pada persepsi frekuensi fluktuasi spasial di sekitar batas pertahanan, mencoba menembus batas pertahanan sesegera mungkin. Saat ini, Min Sik Xiong juga melakukan yang terbaik untuk menahan serangan surang. Meski dipisahkan oleh batas pertahanan, serangan surang tidak terpengaruh sedikitpun, yang membuat Min Sik Xiong menanggung banyak tekanan. Dia hanya melawan sesaat, tapi dia sudah tidak bisa menahannya, dan harus menggunakan cara tersembunyinya. Dia mengeluarkan tombak panjang berwarna biru, melepaskan cahaya tombak kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan memblokir serangan surang dalam sekejap. Hal ini membuat surang yang berada di dalam batas pertahanan tiba-tiba menjadi terkejut, lalu melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Di luar perbatasan, Min Sik Xiong merasa lega sepenuhnya, dan hatinya penuh rasa terima kasih kepada Luoping. Tombak seratus jiwa yang diberikan penatua luo kepadaku memang merupakan senjata abadi yang sangat kuat. Tanpa tombak ini, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan surang. Tombak panjang berwarna biru yang diambil Min Sik Xiong adalah tombak seratus jiwa yang diperoleh Luoping dari Yu Xiao. Sejak 9000 tahun yang lalu, sebelum dia pergi ke kota Suyan untuk mencari tuannya, dia telah memberikannya kepada Min Yi, dan dia memberikannya kepada Min Sik Xiong. Karena Luoping telah menyempurnakan tombak seratus jiwa, dia secara alami mengetahui teknik tombak seratus jiwa yang menyertai tombak seratus jiwa, dan dia juga memberikannya kepada Min Sik Xiong. Min Sik Xiong kini telah berkultivasi selama 9000 tahun, jadi dia secara alami menguasai teknik tombak seratus jiwa hingga mencapai titik kesempurnaan. Dengan kekuatan teknik tombak seratus jiwa, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menahan surang. Liao Cheng Yun, Min Yi, Na Lan Cong, dan banyak tentara kota Min semuanya menyerang batas pertahanan sambil menahan serangan tentara kota Su. Meskipun kota Min membawa tentara dengan budidaya tinggi kali ini, mereka masih dirugikan dalam menghadapi tentara kota Su yang memiliki lebih banyak orang dan budidaya lebih kuat. Hanya dalam waktu singkat penyerangan, banyak tentara kota Min yang menderita korban jiwa. Namun, tidak ada yang takut untuk mundur. Mereka semua sangat percaya diri pada Luoping, menunggu saat Luoping berhasil menembus batas pertahanan. Di dalam batas pertahanan, tentara kota Su dapat bertahan dan menyerang. Di luar batas pertahanan, tentara kota Min hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka tidak bisa menyerang tentara kota Su di dalam batas pertahanan, jadi mereka pasti akan menderita banyak kerugian. Luoping secara alami memahami urgensi waktu, jadi dia mengatur pertahanan ke kondisi terkuat di awal, sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk mengamati frekuensi fluktuasi spasial di sekitar batas pertahanan. Doppel Gangger Roh Batu menginjak puncak gunung yang dibentuk oleh jimat emas dan melayang di atas kepala Luoping. Boneka Roh Jahat diblokir di depan Luoping. Cahaya ilahi tubuh Roh 5 Elemen dan Batas 5 Elemen, Batas S, dan Armor Petir, Luoping dilindungi dengan ketat. Meskipun dua ahli mistik imortal tingkat tujuh dari kota Su telah mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dalam menghadapi pertahanan Luoping, mereka tidak dapat mematahkannya dalam waktu singkat. Hal ini membuat mereka berdua terkejut. Biarpun mereka hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh karena jaraknya, kekuatan serangan mereka tidak menyusut sama sekali. Menurut pendapat mereka, mudah untuk berurusan dengan mistik imortal tingkat 5. Sepertinya informasi yang kita dapatkan sebelumnya benar. Penatu Aluo dari kota Min ini sebenarnya bukan orang yang sederhana. Kekuatan tempurnya jauh melebihi kultifasinya. Terlebih lagi, dia memiliki banyak cara. Dia tidak begitu mudah untuk dihadapi. Di menara utama kota Su, salah satu dari dua dewa mistik tingkat tujuh, seorang pria parubaya, berkata. Huh, tidak peduli betapa luar biasa dia, dia hanyalah seorang mistik imortal tingkat 5. Bagaimana kesenjangan dalam kultifasi dapat dengan mudah diatasi. Bahkan jika kekuatan tempurnya sangat kuat dan bisa melawan orang-orang dengan level yang lebih tinggi, dia hanya bisa menghadapi paling banyak salah satu dari kita. Dia terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi kita berdua bersama-sama. Selama kita berdua bergabung, saya yakin kita bisa menaklukkan orang ini dalam waktu kurang dari lima gerakan. Hanya saja kita sekarang jauh, jadi kita tidak bisa menggunakan gerakan lagi. Orang tua lainnya berkata dengan nada meremehkan. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia tidak menaruh perhatian pada Luoping. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Luoping, dia hanya bisa melawan paling banyak satu dari mereka. Dia tidak bisa melawan mereka berdua bersama-sama. Dia berbicara dengan keyakinan dan tanpa rasa malu, yang membuat pria parubaya itu merasa sedikit malu. Meskipun perkataan kakak masuk akal, sudah sangat sulit bagi orang ini untuk berurusan dengan salah satu dari kita saja. Lagi pula, ada kesenjangan dua tingkat di antara kita. Karena serangan jarak jauh tidak bisa melukainya, menurutku lebih baik kita langsung keluar dari penghalang pertahanan dan melawannya dari jarak dekat. Lebih baik singkirkan dia secepat mungkin untuk mencegah penundaan. Sekali penghalang pertahanannya rusak, prajurit kota ini akan menderita kerugian. Pria parubaya itu relatif lebih rasional dan mengemukakan sarannya. Oke, apa yang dikatakan kakak kedua masuk akal? Kalau begitu ayo keluar. Orang tua itu pun menyetujui saran pria parubaya itu. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk keluar dari penghalang pertahanan dan menyerang Luoping dari jarak dekat. Namun, saat mereka berdua hendak terbang, Luoping, yang diam-diam berdiri di luar, tiba-tiba membuat gerakan, yang mengejutkan mereka. Di luar batas pertahanan, Luoping melepaskan kekuatan yang kuat dan menembakkannya ke batas pertahanan. Kekuatan ini langsung menghantam penghalang pertahanan, tapi tidak menimbulkan gelombang spasial apapun. Sebaliknya, anehnya ia bergabung dengan penghalang pertahanan. Situasi yang tidak biasa ini membuat kedua dewa mistik tingkat tujuh menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka saling memandang dan terbang menuju batas pertahanan tanpa ragu-ragu. Meski kecepatan mereka sangat cepat, namun ketika mereka mendekati penghalang pertahanan, mereka terkejut melihat celah besar di depan Luoping. Terlebih lagi, kesenjangan tersebut masih melebar dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Kedua dewasuan tingkat tujuh merasa sulit menerima situasi ini. Saat mereka bingung, sosok Luoping dengan cepat terbang ke dalam pesona pertahanan dan menghalangi jalan mereka. Setelah memblokir keduanya, Luoping mengendalikan dopelganger roh batu dan boneka roh jahat untuk menyerang pria parubaya itu tanpa ragu-ragu, sementara dia bergegas menuju pria tua itu. Teknik Misterius Ilusi Ekstrim Keterampilan Jiwa, Revolusi Galaksi Luoping menyerang dengan seluruh kekuatannya. Saat menggunakan teknik Misterius Ilusi Ekstrim untuk menahan lelaki tua itu, dia juga menggunakan keterampilan jiwa, Revolusi Galaksi. Dia berencana menggunakan keterampilan jiwa untuk menaklukkan orang tua itu sesegera mungkin. Menurut informasi yang dia terima, Luoping memiliki pemahaman yang baik tentang dua dewa mistik tingkat tujuh. Meskipun mereka berdua adalah dewa mistik tingkat tujuh, bakat kultivasi mereka tidak tinggi dan kekuatan bertarung mereka rata-rata. Mereka hanya bisa dikatakan berada di atas rata-rata di antara para pembudidaya pada level yang sama. Oleh karena itu, Luoping sangat yakin bahwa dia dapat menaklukkan lelaki tua di depannya dalam beberapa gerakan. Menghadapi serangan mendadak Luoping, lelaki tua itu bereaksi dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan yang kuat dan membuka ruang domainnya, memblokir semua jenis serangan dari teknik misterius ilusi ekstrim Luoping. Adapun galaksi yang berputar di kehampaan, juga diblokir oleh ruang domain orang tua itu. Namun, wajah lelaki tua itu menjadi serius ketika dia merasakan kekuatan melahap yang kuat dari galaksi yang berputar. Saat melepaskan ruang domain, lelaki tua itu juga mengeluarkan beberapa jimat perak. Mereka berubah menjadi pedang di kehampaan dan menembak ke arah Luoping. Jimat perak kelas menengah. Luoping sedikit terkejut saat melihat lelaki tua itu mengeluarkan beberapa jimat perak kelas menengah tanpa ada perubahan ekspresi. Dia juga mengeluarkan beberapa jimat perak kelas menengah yang berubah menjadi pedang dan menghadapi serangan lelaki tua itu. Serangan Luoping juga mengejutkan lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu sangat percaya diri dengan jimat perak kelas menengahnya. Wajahnya kembali normal dalam sekejap. Dentang, 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 dentang. Dalam kehampaan, lebih dari sepuluh pedang bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, melancarkan konfrontasi sengit. Cahaya pedang memancar ke segala arah dan cahaya pedang tetap ada. Kekuatannya sama-sama seimbang. Keduanya telah mengeluarkan jimat perak tingkat menengah. Apalagi keduanya telah berubah menjadi pedang untuk menyerang. Meskipun ada perbedaan dalam budidaya antara keduanya, kekuatan pedang sama-sama seimbang. Hal ini menyebabkan ekspresi lelaki tua di seberang sana langsung menjadi jelek. Cara anak ini benar-benar tidak biasa. Namun, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi untuk bersaing denganku dalam hal jumlah jimat. Baru sekarang lelaki tua itu menyadari bahwa cara Luoping tidak sesederhana itu. Lagipula, dia sudah kalah dalam pertukaran sebelumnya. Meskipun Luoping juga mengeluarkan banyak jimat, lelaki tua itu sangat yakin dengan jumlah jimat yang dimilikinya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luoping. Dalam kehampaan, setelah konfrontasi sengit, pedang kedua belah pihak kehilangan kekuatannya dan menghilang. Pada saat ini, lelaki tua di seberang mengeluarkan lebih dari 10 jimat tepat waktu. Meskipun mereka adalah jimat perak kelas menengah, dilihat dari aura yang dikeluarkan dari jimat tersebut, kekuatan jimat perak ini pasti jauh lebih unggul dari yang sebelumnya. Di bawah kendali lelaki tua itu, lebih dari 10 jimat perak kelas menengah berubah dalam sekejap. Beberapa dari mereka berubah menjadi binatang abadi dan menerkam Luoping dengan wajah garang. Yang lain dengan cepat membentuk formasi, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mengelilingi Luoping. Dalam formasi cahaya keemasan, panah emas muncul dari udara tipis seperti meteor dan melesat ke arah tubuh Luoping. Panah emas ini mengandung kekuatan atribut logam yang sangat kuat. Mereka menembus kehampaan dan memiliki kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Ditambah dengan penguatan formasi, kekuatan serangan mereka meningkat beberapa kali lipat. Di dalam formasi cahaya keemasan, Luoping mengungkapkan ekspresi terkejut dan bermartabat. Dia tidak menyangka lelaki tua itu memiliki cara seperti itu. Selain formasi cahaya keemasan, binatang abadi yang diubah oleh jimat perak juga sangat kuat. Ditambah dengan pemasukan kekuatan orang tua itu, efektivitas tempur dari makhluk abadi ini meningkat. Meskipun tingkat jimat menentukan kekuatannya, kekuatan budidaya pengguna juga merupakan faktor penting. Pada saat ini, kekuatan jimat perak tingkat menengah yang ditampilkan oleh lelaki tua itu tidak kalah dengan jimat perak tingkat tinggi yang ditampilkan oleh Maopi. Namun, serangan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Luoping. Melihat panah emas hendak mencapainya dan binatang abadi telah melancarkan serangan ganas, wajah Luoping menunjukkan senyuman tenang. Sambil berpikir, Luoping langsung mengendalikan kekuatan lima elemen untuk melonjak dan menemui panah emas. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, kekuatan panah emas benar-benar ditekan. Tidak hanya mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan, tetapi mereka juga dengan cepat pingsan di bawah tekanan kekuatan lima elemen. Kekuatan lima elemen langsung menyelimuti seluruh formasi cahaya kemasan. Anak panah emas yang baru saja muncul dari udara tipis langsung dihancurkan sebelum bisa menyerang. Dalam sekejap, kekuatan lima elemen telah menghancurkan semua anak panah emas. Di bawah kendali Luoping, kekuatan lima elemen terus menyebar dan secara langsung menembus batas formasi cahaya emas. Pada saat ini, serangan dari binatang abadi juga mendekat dan bertabrakan dengan kekuatan lima elemen. Dengan guncangan besar dalam kehampaan, kekuatan lima elemen dan serangan binatang abadi menghilang pada saat yang bersamaan. Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia segera mendesak binatang abadi untuk terus menyerang dengan ganas. Luoping juga terus melepaskan kekuatan lima elemen, dan kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Kali ini, kekuatan lima elemen secara langsung mengandalkan keunggulan kekuatan untuk mengalahkan serangan binatang abadi sekaligus. Kemudian, ia terus menyerang posisi binatang abadi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak baik. Orang tua itu punya firasat buruk. Dia dengan cepat mengendalikan binatang abadi untuk menghindar, tetapi serangan kekuatan lima elemen terlalu cepat. Dalam sekejap, itu menyelimuti tubuh binatang abadi. Ketika kekuatan lima elemen menghilang, tidak ada jejak binatang abadi di dalam kehampaan. Hal ini membuat wajah lelaki tua itu menjadi muram, dan alisnya terkatuk rapat. Meskipun dia tidak peduli dengan hilangnya jimat perak kelas menengah ini, dia tidak menyangka bahwa jimat itu akan dikalahkan sepenuhnya begitu cepat, yang membuatnya agak tidak bisa diterima. Huff, aku sudah membiarkanmu menyerang dua kali sekarang, sekarang giliranku. Suara luoping terdengar samar, membuat lelaki tua diseberang segera meningkatkan kewaspadaannya. Dia langsung meningkatkan kekuatannya untuk memperkuat pertahanannya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang cara luoping. Mengandalkan kekuatan ruang domain, lelaki tua itu masih memblokir teknik misterius ilusi ekstrim dan keterampilan jiwa revolusi galaksi yang digunakan luoping sebelumnya, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan. Sekarang dia mendengar bahwa luoping akan mengambil inisiatif menyerang, lelaki tua itu secara alami sangat waspada. Dia tidak tahu gerakan apa yang akan digunakan luoping, jadi dia memfokuskan seluruh energinya pada luoping. Pada saat ini, galaksi yang berputar di kehampaan di sekitarnya tiba-tiba melaju beberapa kali lipat, dan kekuatan melahap yang dilepaskan juga meningkat beberapa kali lipat. Itu membalikkan situasi dalam sekejap, benar-benar menghancurkan ruang domain orang tua itu. Oh tidak. Orang tua itu bereaksi sangat cepat. Dia segera menyadari situasi berbahaya saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan kekuatan ruang domain lagi. Hanya menolak sekarang. Sudah terlambat. Suara luoping terdengar lagi. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, galaksi yang berputar tiba-tiba melepaskan kekuatan melahap yang tak tertahankan, menarik tubuh lelaki tua itu. Tidak peduli bagaimana dia melawan, bahkan mengeluarkan beberapa jimat perak bermutu tinggi, sulit untuk memberikan efek apapun. Dalam sekejap mata, tubuh lelaki tua itu langsung ditelan galaksi yang berputar. Seluruh proses pertempuran tampak sangat rumit dan lambat, namun nyatanya, hanya membutuhkan waktu beberapa lusin nafas. Tubuh lelaki tua itu tidak hilang. Sebaliknya, ia terus berputar seiring dengan berputarnya galaksi. Saat galaksi yang berputar berhenti, lelaki tua itu sudah pusing. Matanya melihat bintang. Apalagi kekuatan orang tua itu dipenjara. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan mata terakhirnya yang keras kepala untuk menatap luoping untuk mengungkapkan kengganannya untuk menyerah. Luoping sama sekali tidak peduli dengan tatapan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia memandang pria parubaya di kejauhan. Pada saat ini, pria parubaya itu ditahan dengan kuat oleh Doppelganger Roh Batu dan Boneka Roh Jahat. Meskipun budidayanya sangat dalam, sulit baginya untuk melarikan diri dari pengepungan. Bagaimanapun, Doppelganger Roh Batu dan Boneka Roh Jahat telah berkultivasi di ruang gerbang surga selama total 360 ribu tahun. Budidaya mereka telah lama mencapai tingkat mistik imortal tingkat 1. Itu bukanlah keberadaan biasa. Secara alami, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Ketika budidaya mereka meningkat, mereka menjadi pembantu penting luoping. Doppelganger Roh Batu berdiri di Gunung Jimat Emas. Dengan bantuan gravitasi dua kali lipat dari tanah berat ibu Pertiwi dan keabadiannya sendiri, serta karakteristik pertahanannya yang kuat, dia mengadopsi metode pengepungan. Di sisi lain, Boneka Roh Jahat melepaskan ruang dari domain roh kematian, yang berisi kekuatan roh kematian yang sangat menakutkan, yang membuat pria paru baya itu sangat terkejut. Selain berbagai macam serangan, Wayang Roh Jahat juga menggunakan 10.000 untayan es hantu untuk menyerang. 10.000 untayan es hantu awalnya sangat dingin. Di bawah penguatan domain roh kematian, kekuatannya meningkat pesat. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan gabungan dari Doppelganger Roh Batu dan Boneka Roh Jahat, meskipun pria paru baya itu adalah dewa mistik tingkat 7, dia tidak dapat melarikan diri dan hanya dapat ditahan dengan kuat. Terima kasih telah menonton!